Spirit Visel Season 17, Cerita Bos Ketiga Ada banyak pinus dan awan hijau di pegunungan dengan energi roh. Setelah seribu atau seratus tahun, rumputan langka dan aneh bisa lahir. Gunung-gunung kuno penuh dengan harta karun, dan gunung-gunung yang berbahaya penuh dengan keajaiban, kata-kata ini tidak salah. Pada siang hari, matahari sudah tinggi di langit. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditatif di atas batu putih yang menonjol dari tebing. Di tangannya ada gulungan bambu berwarna hijau tua yang terbuat dari bambu besi. Gulungan bambu itu sederhana dan tanpa hiasan. Bahkan bambu besi telah terkorosi oleh perjalanan waktu dengan banyak lubang di atasnya. Selain itu, setiap gulungan diukir dengan miniatur formasi kuno untuk menahan kekuatan waktu yang korosif. Meski begitu, setelah sekian lama, gulungan ini masih memiliki beberapa kekurangan. Volume delapan seni benar-benar mendalam. Hanya satu dari seninya yang cukup untuk dipelajari orang selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Volume delapan seni direkam pada gulungan bambu besi sederhana dan tanpa hiasan ini. Ini diberikan kepada Feng Feiyun oleh Ji Sinu. Ini adalah volume ilahi tertinggi untuk Treasures Eking Masters. Meskipun hanya ada delapan seni yang menentang surga, itu mencakup semuanya. Belum lagi delapan seni, hanya mampu memolah salah satunya secara ekstrim sudah cukup untuk dianggap jenius kontemporer. Feng Feiyun telah duduk di atas batu ini selama sembilan hari sekarang. Setiap hari, dia tenggelam dalam mempelajari volume delapan seni, tapi dia tidak bisa benar-benar memahaminya bahkan seuntai pun. Grand Cheng Art 50x, 49 kegunaan. Minor Cheng Art 40x, 37 kegunaan. Feng Feiyun memilih yang paling sederhana dari delapan seni untuk dipelajari, seni perubahan besar dan kecil. Perubahan besar dan perubahan kecil awalnya merupakan metode pencatatan waktu oleh manusia purba. Surga 1, Bumi 2, Surga 3, Bumi 4, Surga 5, Bumi 6, Surga 7, Bumi 8, Surga 9, Bumi 10. Langit menghitung 5, Bumi menghitung 5, kelima posisi itu cocok satu sama lain. Belakangan, seorang bijak hebat di antara master pencari harta karun menggunakan seni perubahan besar dan seni perubahan kecil sebagai referensi. Dia menggabungkan susunan bintang-bintang di langit dan urat roh di bawah tanah untuk menciptakan seni perubahan kecil. Seni perubahan kecil tidak hanya dapat menghitung harta karun di jurang maut, tetapi juga dapat meminjam kekuatan 5 elemen untuk mendapatkan banyak metode yang tak terbayangkan. Belakangan, orang bijak muncul dan menemukan bahwa seni perubahan kecil itu cacat. Setelah beberapa generasi penelitian dan perbaikan, akhirnya menjadi grenceng art yang diwariskan hingga saat ini. Seni perubahan besar bahkan lebih indah daripada seni perubahan kecil dengan lebih banyak variasi. Itu bisa meminjam kekuatan bintang-bintang di langit, dan kedalamannya cukup bagi orang bijak untuk belajar seumur hidup. Seni penciptaan 5 elemen disebut seni perubahan kecil. 5 elemen itu adalah air, api, kayu, logam, dan tanah. 1, 3, dan 5 adalah bilangan yang. Jumlahnya 9, jadi 9 adalah bilangan tiang yang. 2 dan 4 adalah angka yin, dan jumlahnya adalah 6. Oleh karena itu, 6 adalah jumlah ekstrim dari yin. Kombinasi yin dan yang membentuk 15 angka. Oleh karena itu, angka vertikal dan horizontal adalah 15, yang merupakan angka dari 5 unsur yin dan yang. Feng Feiyun meletakkan balok bambu dengan ekspresi serius. Seni perubahan besar adalah perpanjangan dari seni perubahan kecil. Untuk mengolah Grand Cheng Art, pertama-tama seseorang harus mengolah Minor Cheng Art. Gunakan 5 elemen untuk memperluas Minor Cheng Art. Dengan kata lain, seseorang harus mempelajari kelima elemen tersebut dan menguasainya untuk mencapai ambang Minor Cheng Art. Feng Feiyun membalik volume 8 seni ke bab perubahan kecil 5 elemen. Dia menyalurkan basis dewa di dantiannya dan cahaya redup muncul di jarinya. Dalam sekejap, uap air di sekitarnya dimobilisasi saat lapisan kabut tipis naik dari tanah. Bahkan kabut putih yang melayang di pegunungan tidak jauh dari sana perlahan terbang menuju Feng Feiyun. Bam! Tiba-tiba, cahaya di jari Feng Feiyun menjadi kacau dan tekniknya runtuh. Uap air yang sedang dimobilisasi segera tersebar ke segala arah. Feng Feiyun membuka matanya dan melihat ke balok bambu lagi. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran mengapa saya merasa bahwa teknik ini menjadi semakin sulit untuk dikendalikan dan akhirnya runtuh. Jadi ternyata saya hanya ingin memobilisasi uap air dan tidak benar-benar memahami misteri uap air. Saya tidak ingin menggabungkan kesadaran saya ke dalam energi roh air. Pada akhirnya, Dark Water Art hanyalah seperlima dari Minor Cheng Art. Minor Cheng Art diciptakan oleh Treasers Eking Masters. Tujuan utamanya adalah agar para pembudidaya menggabungkan semangat dan kemauan mereka ke dalam uap air. Kemudian, berdasarkan persepsi mereka tentang uap air, mereka akan dapat merasakan harta karun yang tersembunyi di bawah tanah, di bawah air, atau di dalam bebatuan, pepohonan. Atau bahkan harta karun tubuh manusia. Selama ada jejak air, maka harta karun itu sama sekali tidak akan bisa lepas dari deteksi seni air gelap. Namun, keakuratannya akan tergantung pada tingkat teknik Treasers Eking Master. Memang layak menjadi teknik dari catatan pencarian harta karun istana makam. Bahkan teknik kecil pun sangat brilian. Dan jika berita ini menyebar, banyak master pencari harta karun akan menjadi gila. Feng Feiyun tidak putus asa dan mulai mengolah seni air hitam lagi dan lagi. Awalnya, dia memobilisasi uap air. Kemudian, dia menggabungkan semangat dan kemauannya ke dalam uap air untuk merasakan rerumputan, pohon, gunung, dan sungai di sekitarnya. Lambat laun, semuanya menjadi jelas. Seolah-olah dia bisa melihat melalui seluruh gunung hanya dengan satu pandangan. Ada biji besi kecil, pasir kemasan, rerumputan aneh, dan lumut purba yang tumbuh di celah bebatuan. Feng Feiyun merasa bahwa dia telah menjadi makhluk kecil yang berjalan di dalam gunung, di antara bebatuan, pepohonan, dan rerumputan. Tentu saja, seni air hitam tidak mudah untuk dikembangkan. Bahkan magang pencarian harta karun peringkat sembilan dengan bakat yang layak akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Alasan mengapa Feng Feiyun bisa belajar begitu cepat adalah karena dia memiliki kekuatan jiwa yang melebihi orang biasa. Jiwa burung Phoenix menyebabkan semangat, energi, dan semangatnya menjadi sangat kuat. Dia bisa dengan mudah mengendalikan kekuatan jiwa mengerikan yang dibutuhkan untuk seni air hitam. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin luas jangkauan seni air hitam yang bisa diperluas. Tidak sederhana, ah, tidak sederhana, hanya 10 hari kultivasi yang singkat, namun dia sudah hampir mencapai ranah hati harta karun jernih. Apakah ini karena sifat mistis catatan pencari harta karun istana makam, atau apakah bakatnya benar-benar menakutkan? Zuo Kianshu dapat dianggap sebagai Grandmaster di antara master pencari harta karun. Tuannya telah memuji bakatnya lebih dari sekali dalam seni mencari harta karun, tetapi dia masih membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk mencapai alam Bright Tracer Heart. Haha, tentu saja karena bakatnya. Meskipun catatan pencarian harta karun istana makam dikatakan ajaib, tidak banyak yang berhasil mengolahnya. Dari sini, orang dapat melihat betapa sulitnya berkultivasi. Orang biasa tidak akan bisa mengolahnya dalam 10 hari. Bos ketiga menatap Feng Feiyun dari jauh dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, hanya orang dengan bakat hebat yang bisa melakukannya. Semakin tinggi tingkat hukum surgawi, semakin sulit untuk mengolahnya. Zuo Kianshu secara alami memahami kebenaran ini. Zuo Kianshu berkata, He he, apa hubungan antara kamu dan bocah ini? Jangan bilang dia bukan muridmu. Dia benar-benar bukan muridku, kata bos ketiga. Lalu mengapa kamu begitu peduli tentang masalahnya? Zuo Kianshu memahami teman lamanya lebih baik daripada orang lain. Tetap menyendiri ketika itu bukan urusan mereka, ini adalah gaya mereka dalam melakukan sesuatu. Jari-jari layu kepala ketiga mencubit janggut di dagunya. Sepasang matanya yang tua membawa jejak semangat ketika dia perlahan berkata, Jika saya memberi tahu Anda bahwa dia adalah cucu dari cucu saya, apakah Anda akan mempercayai saya? Kamu benar-benar memiliki keturunan dari generasi muda. Zuo Kianshu secara alami mempercayainya. Tahun itu, kamu ditipu oleh Ji Lingxuan dan dipenjara di penjara ibu kota yang saleh. Untuk menyelamatkanmu, aku memutuskan semua hubungan dengan klan Feng dan benar-benar memisahkan diri dari klan. Namun, keturunanku masih tinggal di klan Feng. Bos ketiga mengingat peristiwa 180 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia adalah karakter paling cemerlang dari klan Feng dan dinobatkan sebagai master klan berikutnya. Namun, setelah mendengar tentang kemalangan Zuo Kianshu, dia masih mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki ibu kota yang saleh. Memasuki ibu kota yang saleh dan membobol penjara adalah kejahatan yang layak untuk pemusnahan klan. Jadi sebelum ini, dia telah mengkhianati klan Feng dan memutuskan semua hubungan dengannya agar tidak melibatkan klan. Setelah lebih dari 10 tahun direncanakan oleh Feng Dugu, Zuo Kianshu akhirnya dapat melarikan diri dari penjara ibu kota yang saleh. Tanpa bantuan Feng Dugu, bahkan jika Zuo Kianshu dapat mematahkan 10 formasi besar di penjara, dia tetap tidak akan dapat melarikan diri dari penjara nomor 1 di dunia. Kedua lelaki tua itu diam. Zuo Kianshu sangat berterima kasih kepada bos ketiga. Dia bisa saja menjadi ketua klan dari klan besar dengan prestise yang bisa mengguncang dunia, tapi sekarang, dia telah menjadi bandit di hutan belantara. Dia harus menyembunyikan identitasnya dan menjalani hari-harinya dengan cara yang kacau yang bukan manusia atau hantu. Ini adalah arti sebenarnya dari menjadi sangat benar dan memiliki sahabat karib. Inilah mengapa meskipun Zuo Kianshu telah bersumpah untuk tidak pernah membantu orang lain, dia tetap melanggar sumpahnya untuk teman lama ini dan menyelamatkan Ji Xiaonu. Sah Hangyun pergi mencariku. Setelah sekian lama, Zuo Kianshu akhirnya mengatakan ini. Aku juga bertarung melawannya. Kultifasinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Aku khawatir dia sudah menjadi penguasa tertinggi di dunia yang, kata Feng Dugu. Ambisi orang ini terlalu besar. Aku masih tidak bisa menebak apa yang dia rencanakan, tapi targetnya sepertinya adalah Ji Klan, kata Zuo Kianshu. Klan Ji, Feng Dugu bertanya. Zuo Kianshu menganggupkan kepalanya dan berkata, dia mengundangku ke Ji Klan untuk membantunya. Mata Feng Dugu menyipit sementara Zuo Kianshu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan berkata pada saat yang sama, 3 gram tertinggi Ji Wayang. Tidak, 3 gram tertinggi Ji Wayang telah disegel selama lebih dari seribu tahun. Hanya darah dari varian kembar Ji Wayang Ji Wayang dapat mengaktifkannya. Mungkinkah varian kembar Ji Wayang telah muncul? Zuo Kianshu merasakan kegelisahan yang kuat. Tampaknya variabel yang lebih menakutkan telah muncul di masa-masa sulit ini. Bab 162. Ledakan. Semua uap air di sekitarnya dimobilisasi. Kabut di pegunungan menjadi kabur sementara kabut putih di bawah tanah melonjak ke arah Feng Feiyun. Kabut putih sangat luas seperti asap roh. Seni air gelap. Jari Feng Feiyun perlahan menunjuk ke depan. Suara mendesing. Cahaya hitam terbang keluar dari jarinya dan berubah menjadi serangkaian lampu. Bam! Tebing di seberang gunung ditembus oleh jarinya, dan seluruh gunung ditembus, menciptakan gua sepanjang 1 meter. Suara mendesing. Karena seni air hitam mengembunkan terlalu banyak uap air, banyak tempat di tebing seberang berubah menjadi debu. Angin bertiup, menyebabkan pasir beterbangan kemana-mana. Seni air hitam bukan hanya teknik mencari harta karun, tapi juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Kehebatan pertempurannya tidak kalah dengan teknik rahasia dari klan besar. Feng Feiyun cukup puas dengan teknik ini, tapi itu bukan kekuatan penuh dari seni air hitam. Ada banyak area yang perlu ditingkatkan dan diperkuat, jadi dia mulai membaca volume 8 seni lagi untuk terus mengolah teknik rahasia ini. Aku baru saja mulai. Zuo Kiansyu melihat tebing di kejauhan yang ditusuk dengan satu jari dan sedikit cemas. Mata Feng Dugu berkedut dan dia berkata, Bocah ini sangat berbakat dalam seni mencari harta karun, mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai murid? Zuo Kiansyu adalah guru pencari harta karun peringkat ke-9, dan pemahamannya tentang formasi tidak tertandingi di dunia ini. Jika Feng Feiyun bisa menjadi muridnya, maka prestasi masa depannya akan luar biasa. Zuo Kiansyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Bakatnya sebagai guru pencari harta karun memang sangat menggoda, tapi saya khawatir saya tidak punya waktu untuk mengajarinya. Kamu ingin pergi ke ibu kota? Feng Dugu memahami kepribadian Zuo Kiansyu dengan sangat baik. Zuo Kiansyu menganggupkan kepalanya dan berkata, Saya tidak ingin menjadi kacau dan bersembunyi selama sisa hidup saya. Kamu benar-benar harus pergi, kata Feng Dugu. Ada beberapa simpul di hati seseorang yang harus dilepaskan. Jika tidak, kultivasi seseorang tidak akan pernah maju dan, pada akhirnya, mereka harus menghadapi lima ketetapan langit. Zuo Kiansyu berkata, Bakat bocah ini sebagai guru pencari harta karun tidak bisa disiasiakan. Kirim dia ke Pagodawan Siang, mungkin dia akan menjadi guru pencari harta karun yang terkenal di masa depan. Feng Dugu menatap Feng Feiyun dari jauh dan dengan lembut menganggupkan kepalanya. Pagodawan Siang memang merupakan tempat suci di zaman sekarang, dan Zuo Kiansyu berasal darinya. Dengan dua angin sepoi-sepoi, Feng Dugu dan Zuo Kiansyu menghilang dari tempatnya. Suara langkah kaki yang berat datang dari jalan kuno yang curam di kejauhan. Bos, bos, ini buruk. Wu Jiu membawa bilah logam besar di punggungnya dan dengan ledakan keras, dia melompat setinggi seratus meter ke udara, sebelum mendarat di belakang Feng Feiyun, meninggalkan lubang besar di tanah. Feng Feiyun tidak terburu-buru. Dia perlahan berdiri dari batu besar dan bertanya, apa yang terjadi? Beku jahat itu membawa bodhisattva kecil pergi. Ketika bodhisattva kecil pergi, dia menangis dan ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya, tetapi biksu jahat itu menolak dan menyeretnya dengan paksa. Kata Wu Jiu. Biksu jahat itu secara alami adalah Biksu Jiurou, dan bodhisattva kecil adalah Nalan Suejian. Biksu Jiurou ingin mengambil Nalan Suejian sebagai muridnya untuk mengolah kitab suci kehidupan vana kuno dan mewarisi ajaran kepercayaan Buddha, jadi membawanya pergi adalah alasan yang masuk akal. Namun, pelarian ini agak terlalu mendadak. Meskipun Biksu Jiurou sangat galak kepada orang lain, dia akan mengabulkan semua permintaan Nalan Suejian. Dia tidak bisa hanya melihatnya menangis dan tidak membawanya menemui Feng Feiyun. Maka hanya ada satu penjelasan. Perasaan tidak menyenangkan muncul di mata Feng Feiyun, mungkinkah iblis wanita Xiaonuolan menemukan punggung bukit Huang Feng, dan Biksu Jiurou merasakan oranya, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jika ini masalahnya, maka dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Feng Feiyun hanya bisa bergegas dan melarikan diri. Suara Xiaonuolan cepat datang dari jalur gunung. Ledakan. Wang Meng turun dari langit dan berdiri di samping Wu Jiu. Dia juga membuat lubang besar di tanah. Kakak, bos ketiga ingin kamu kembali. Dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan denganmu. Kata Wang Meng. Feng Feiyun mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Setelah menyingkirkan volume 8 seni, Feng Feiyun dan kedua bandit itu kembali ke bukit Huang Feng. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak bandit yang kembali. Beberapa orang menangkap lusinan budak dan menggunakan cambuk untuk mengusir mereka. Seseorang merampok tiga peti koin emas. Dada berlumuran darah. Jelas bahwa banyak orang telah mati di bawah pedang mereka. Feng Feiyun acuh tak acuh melihat semua ini. Di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah, yang terkuat bertahan hidup. Yang lemah akan menjadi makanan bagi yang kuat, dan tidak ada yang bisa mengendalikan ini. Tingkat kultivasi apa itu? Bos ketiga menyipitkan mata tuanya dan bertanya. Feng Feiyun memiliki kesan yang baik tentang bandit tua ini. Dia merawat Feng Feiyun dengan baik, jadi dia pasti memiliki hubungan dengan klan Feng. Dia bahkan mungkin senior dari klan Feng. Aku seharusnya berada di level pemula dari master pencari harta karun. Feng Feiyun cukup percaya diri dengan kultivasinya sendiri, dan dia juga sangat tertarik dengan volume 8 seni. Meskipun dia hanya mengolah seni mencari harta karun selama 10 hari, energi roh dalam tubuhnya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Kultivasinya bisa dikatakan telah meningkat pesat. Bos ketiga menganggup dan mengeluarkan pesanan besi hitam dari lengan bajunya. Rangka besi ini berukuran sebesar telapak tangan dan sangat berat. Di atasnya, ada tiga kata aneh, guru pencari harta karun, yang tertulis di atasnya menggunakan besi cair. Di tepi tatanan besi guru pencari harta karun ada sembilan batu roh misterius sejati putih kecil yang memancarkan cahaya redup. Kesembilan batu roh misterius sejati ini mewakili identitas guru pencari harta karun dan peringkat kesembilan, status yang sangat mulia. Tatanan besi master pencari harta karun, kata Feng Feiyun. Bos ketiga menganggup dan berkata, ini adalah perintah besi guru mencari harta karun guru Zuo. Dia mengatakan kepada saya untuk memberikannya kepada Anda. Dengan perintah besi ini, Anda dapat dengan mudah memasuki pagoda Wansiang dan menjadi siswa untuk mempelajari seni rahasia pencarian harta karun. Pagoda Wansiang adalah tempat suci pembelajaran di zaman sekarang. Otoritasnya bahkan melebihi istana dinasti Jin yang saleh. Peringkat harta karun roh, 10 guru tak terkalahkan, daftar seribu wanita cantik, 8 jenius sejarah besar. Semua peringkat ini dibuat oleh siswa pagoda Wansiang dan guru yang dihormati. Mereka dicetak menjadi buku dan tidak hanya sangat populer di dinasti Jin yang saleh, mereka juga dijual keempat dinasti tetangga. Untuk menjadi salah satu dari lima master misterius, seseorang harus diakui oleh pagoda Wansiang. Hanya dengan perintah besi dari pagoda dunia akan mengenali identitas seseorang sebagai master misterius. Ini adalah pengaruh pagoda di dunia kultivasi. Itu benar-benar melampaui kekuatan besar apapun. Ini bukan pertama kalinya Feng Feiyun mendengar nama besar pagoda itu. Dia menerima perintah besi dan bertanya, Tuan Zuo telah pergi. Iya, dia akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Dengan kecerdasan Feng Feiyun, setelah mendengar kata-kata bos ketiga, dia sudah menebak beberapa hal. Pagoda Wansiang bisa dianggap sebagai tempat yang baik untuk dikunjungi. Paling tidak, dia bisa bersembunyi untuk sementara dari penghancuran tanpa ampun kekuatan besar di prefektur Grand Soutran. Kultivasi Feng Feiyun saat ini tidak bisa dianggap rendah. Dia bahkan bisa membunuh beberapa tetua dari generasi sebelumnya, tapi itu juga tidak tinggi. Masih ada celah besar antara dia dan beberapa jenius yang menentang surga, apalagi delapan jenius sejarah agung. Setelah beberapa tahun berkultivasi di pagoda, mungkin dia akan mampu bersaing dengan para jenius di dunia. Saat ini, Feng Feiyun baru berusia 14 tahun. Selain itu, dia mulai berkultivasi terlambat sehingga sayapnya belum tumbuh sempurna. Daripada dikejar oleh para pembudidaya sampai tidak ada jalan ke surga atau pintu ke neraka, lebih baik pergi ke pengasingan dulu. Wanita jahat telah muncul dan gelombang gelap dunia yang melonjak. Prefektur Agung Selatan sedang dalam kekacauan, dan dalam beberapa tahun, itu akan mempengaruhi seluruh dinasti jin. Bos ketiga menatap ke langit dan perlahan berkata, sepertinya aku bisa melihat waktu dekat. Darah akan mewarnai bumi menjadi merah, dan seluruh dunia akan dipenuhi dengan mayat. Tidak ada yang bisa menghindari bencana ini. Hanya mereka dengan kultivasi yang lebih tinggi yang dapat memainkan peran penting dalam hal ini. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi genangan darah di tanah. Feng Feiyun telah mengalami banyak hal baru-baru ini, jadi dia samar-samar merasakan suasana yang tidak biasa. Dia dengan hati-hati berkata, beberapa tahun ke depan ini akan menjadi waktu bagi kultivasi saya untuk melambung. Ketika saya kembali, saya pasti akan bersaing dengan para jenius di dunia. Aku tidak akan lari lagi, hanya yang lain yang akan lari. Bab 163 Sebuah kereta perunggu ditarik oleh seekor rusa raksasa di jalan kuno, menimbulkan awan debu yang besar. Feng Feiyun duduk di atas selimut kulit domba putih tebal di dalam gerbong dan sedikit merentangkan kakinya yang melengkung. Dia memegang cangkir perunggu dengan ujung tajam dan minum seteguk anggur yang enak. Di dalam kuali dupa perunggu, dupa itu memiliki kualitas terbaik dan memenuhi seluruh gerbong dengan keharumannya. Anggur yang enak? Aku khawatir di seluruh prefektur Grand Soutran, hanya aku yang bisa sepuas ini. Feng Feiyun menutup matanya dan dimabukkan oleh aroma anggur. Gerbong perunggu itu sangat luas, panjangnya 7 meter dan lebar 4 meter, persis seperti ruangan yang mewah dan besar. Di dalamnya, ada selimut kulit domba putih dan dua meja perunggu dengan segala macam makanan lesat dan anggur. Tentu saja, yang paling membuat iri adalah dua gadis cantik yang duduk di sudut gerbong. Yang satu terlihat berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dan yang lainnya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Wajah mereka halus, muda, dan murni. Mereka mengenakan pakaian sutra biru baru dengan rambut lucu mereka diikat menjadi sanggul, dan mereka memiliki ikat pinggang bertatakan mutiara dan batu giyok. Leher mereka dihiasi dengan cangkang kerang yang berharga. Kakak beradik dari keluarga Ji biasa mengenakan pakaian rami sederhana, tetapi setelah berganti menjadi bahan berkualitas tinggi ini, mereka langsung menjadi dua orang yang berbeda. Mereka secantik pelayan abadi yang keluar dari lukisan. Pakaian mereka membuat mereka terlihat seperti sepasang pelayan kecil dari keluarga bangsawan, atau seorang pelayan yang menemani tuan muda jalan-jalan. Di pagi hari, sebelum meninggalkan punggung bukit Huang Feng, Feng Feiyun sengaja mandi dan mengikat rambutnya. Dia mengenakan jubah bersulam ungu bersama dengan sepasang sepatu bot berlapis emas, benar-benar menghilangkan penampilannya yang ceroboh dari beberapa hari terakhir. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pengemis, dia hanyalah seorang tuan muda tampan dari gerbang abadi. Ji Xiaonu, yang sangat tidak puas dengan Feng Feiyun, juga tertegun beberapa saat setelah melihat Feng Feiyun yang gagah berani. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Seorang bajingan yang penuh dengan perbuatan jahat sebenarnya sangat tampan. Siapa yang tahu berapa banyak gadis cantik yang akan tertipu oleh penampilannya? Bah, Feng Feiyun, lebih baik biarkan aku pergi. Kalau tidak, ahli jiklan saya akan mencabik-cabik Anda. Ji Chang Yue dipenjara oleh kunci naga 8 Vena. 8 rantai dihubungkan ke kereta perunggu, menguncinya di sudut kereta. Kunci naga 8 Meridian tidak hanya memenjarakan tubuhnya, tetapi juga menyegel ke 8 Meridiannya. Dia tidak bisa menggunakan kultifasinya sama sekali dan tidak berbeda dengan orang biasa. Meskipun dia bisa menggunakan kunci naga 8 Vena, dia tidak bisa membukanya sendiri. Sudut bibir Feng Feiyun meringkuk saat dia meliriknya. Memegang belati di tangannya, dia berjalan di depannya dan menggunakan ujung belati untuk mengangkat dagunya yang indah. Katakan padaku, mengapa jiklanmu ingin menangkap kedua saudari ini? Tubuh Ji Chang Yue yang tinggi dan halus menempel erat di dinding gerbong perunggu. Payudaranya yang montok dan memikat terus naik turun. Dari segi sosok, saudara perempuan Ji jauh lebih rendah darinya. Keduanya montok, dan keduanya kurus. Ini adalah wanita yang benar-benar cantik dengan wajah dingin. Huff! Ji Chang Yue dengan dingin mendengus. Sepasang matanya yang dingin menatap tajam ke arah Feng Feiyun. Dia tidak takut untuk balas menatapnya, dia hanya tidak ingin menyerah. Tidak bilang, Feng Feiyun menggaruk hidungnya dan tersenyum, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku sudah tahu. Kamu ingin mencuri embryo suci jiwa yang mereka, kan? Kata-kata Feng Feiyun tidak hanya untuk menguji Ji Chang Yue, tetapi juga untuk menguji saudara perempuan dari keluarga Ji. Pada saat yang sama, dia memperhatikan perubahan di mata mereka. Embryo suci jiwa yang terlalu penting bagi Feng Feiyun. Mungkin hanya dia yang tahu nilai sebenarnya dari embryo suci jiwa yang. Bahkan jika seluruh kekayaan dinasti Jin yang sale ditambahkan bersama, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan embryo suci jiwa yang. Namun, saudara perempuan dari keluarga Ji sama sekali tidak memberitahunya di mana embryo suci jiwa yang berada. Ini membuat Feng Feiyun merasa tidak berdaya, jadi dia ingin mengorek informasi dari mulut Ji Chang Yue. Saat kata-kata ini keluar, ketiga gadis di kereta perunggu semuanya kehabisan napas. Para saudari dari keluarga Ji mengecilkan tubuh mereka pada saat yang sama dan memegang rat ujung pakaian mereka. Jelas bahwa mereka sangat gugup saat ini. Seolah-olah mereka takut akan diperkosa oleh Feng Feiyun. Mata dingin Ji Chang Yue juga memiliki sedikit riak. Bibirnya yang jernih masih tertutup rapat, dan dia memalingkan wajahnya yang cantik tanpa mengucapkan sepatah katapun. Feng Feiyun memandangi bibirnya yang merah jambu dan seperti batu giyok dan memikirkan tentang rasa lidahnya yang menakjubkan. Dia tidak bisa menahan tawa keras. Ji Chang Yue melihat mata tak tersamar Feng Feiyun menatapnya, ditambah dengan senyumnya yang menyeramkan, dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Feng Feiyun, jika kamu berani menyentuh jariku sekalipun, tunanganku pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu. Tunangan. Apakah tunangan Anda sangat kuat? Apa dia pernah menciummu sebelumnya? Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Kamu. Ji Chang Yue ingat bahwa ciuman pertamanya diambil oleh Feng Feiyun, dan hatinya merasa bersalah terhadap tunangannya. Apakah dia menyentuh dadamu? Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Kamu. Ji Chang Yue menggigit bibirnya. Jika dia tidak dipenjara oleh kunci naga delapan vena, dia pasti sudah mulai bertarung dengan Feng Feiyun. Ah. Nona Ji bisa dianggap sebagai kecantikan tiada taraf di dunia ini, keindahan kota yang tumbang. Sayangnya, seluruh tubuhmu telah disentuh olehku. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saya tidak keberatan membiarkan tunangan Anda memakai topi hijau terakhir. Feng Feiyun memegang belati di tangannya dan menyelipkannya ke wajah Ji Chang Yue. Bajingan, kamu berani, Ji Chang Yue benar-benar sedikit takut. Pada akhirnya, Feng Feiyun bukanlah seorang pria sejati, dia 30 persen benar dan 70 persen jahat. Ah. Setiap wanita memiliki hati yang ingin diperkosa. Nona Ji sangat keras kepala, mungkinkah kamu benar-benar menungguku untuk memperkosamu? Feng Feiyun tidak lagi tersenyum dan menjadi sangat serius. Semakin serius dia, Ji Chang Yue semakin ketakutan. Namun, dia adalah anak roh kematian yang telah menjalani pelatihan ketat, jadi keinginannya sangat kuat. Bahkan jika Feng Feiyun memotong tangan dan kakinya, dia tidak akan menyerah. Bodoh keras kepala. Mata Feng Feiyun menjadi dingin. Belati di tangannya perlahan bergerak ke bawah dan bilah dingin bergerak melintasi leher mulus Ji Chang Yue. Suara mendesing. Pisau tajam dengan mudah memotong pakaiannya. Tangan Feng Feiyun sangat mantap saat dia perlahan menarik gagangnya. Robek di pakaiannya menjadi lebih besar dan lebih besar. Dari sisi leher hingga dadanya, kulit harum dan seputih salju menjadi semakin mempesona. Suara mendesing. Gaun sifon mewahnya robek lebih parah lagi. Bahkan berah putih ketatnya bisa terlihat. Sulaman dipotong-potong, memperlihatkan belahan dada yang misterius dan memikat di balik gaun itu. Ruang di antara kedua puncaknya bahkan lebih putih susu, membuat darah seseorang mendidih dan dipenuhi dengan lamunan. Tangan Feng Feiyun sedikit berhenti. Jika bilahnya ditarik ke bawah lagi, maka misteri tubuh bagian atasnya akan terungkap sepenuhnya di depan Feng Feiyun. Ji Chang Yue masih tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Feng Feiyun. Matanya menakutkan dan tegas. Bahkan jika Feng Feiyun benar-benar memperkosanya, dia sama sekali tidak akan mengatakan setengah katapun. Nonaji memang layak menjadi jenius yang menentang surga dari generasi muda klanji. Tekad seperti ini patut dikagumi. Ah, saya benar-benar gagal, tapi tiba-tiba saya berubah pikiran. Feng Feiyun menyingkirkan pisau yang patah dan tersenyum padanya, memperkosa seorang wanita tidak sebaik memperkosa hati seorang wanita. Selama saya mengambil hati Anda, Anda secara alami akan dengan patuh memberitahu saya segalanya. Bah, dalam mimpimu, Ji Chang Yue meludah dengan dingin. Haha, cepat atau lambat, kamu akan membunuh tunanganmu, dan kemudian kamu akan mengikutiku tanpa malu-malu. Di malam yang sepi, kamu diam-diam akan meneteskan air mata cinta untukku. Feng Feiyun tertawa, lalu dia mengambil cangkir perunggu dan dengan senang hati menyesapnya. Orang gila. Ji Chang Yue tidak hanya memikirkan hal ini, tetapi kedua saudari dari klanji juga berpikiran sama. Orang ini benar-benar sombong melampaui penebusan. Bahkan jika Ji Chang Yue jatuh cinta pada seekor anjing, dia sama sekali tidak akan jatuh cinta padanya, ini sudah pasti. Wah. Kereta perunggu sedikit berguncang, lalu berhenti. Wang Meng menunggangi harimau bersisik besar dan dengan anggun menyusul dari belakang karavan. Dia dengan kasar berkata, Bos, kita telah tiba di Firebacon City. Apakah itu kereta perunggu, harimau bersisik, atau 30 budak di belakang kereta, mereka semua adalah rampasan perang dari bandit punggung bukit Huang Feng, tapi sekarang, mereka telah menjadi milik Feng Feiyun. Karena dia akan pergi ke pagoda Wan Siang untuk menjadi murid, dia tentu saja tidak boleh terlalu lusuh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan para murid dari sekte dan klan besar. Feng Feiyun telah berubah menjadi tuan muda yang kaya dengan karavan, koin emas, budak, penjaga, pelayan, dan budak wanita. Ini semua adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang tuan muda yang kaya. Bab 164. Feng Feiyun mengangkat sudut tirai ke cubung dan melihat ke atas. Tembok kota megah yang menyerupai pegunungan berada tepat di depan matanya. Elang hitam raksasa berputar-putar di atas tembok sambil melebarkan sayapnya. Wang Meng dan Liu Kin Seng adalah orang kepercayaan dari bos ketiga. Kali ini, mereka pergi bersama Feng Feiyun dari bukit Huang Feng ke pagoda Wan Siang yang jaraknya beberapa ratus ribu mil. Perjalanannya panjang dengan banyak bahaya, jadi salah satu dari dua bandit ini bertindak sebagai penjaga sementara yang lain bertindak sebagai ahli strategi. Mereka bukan orang biasa, jadi bos ketiga memiliki arti yang lebih dalam bagi mereka untuk mengikuti Feng Feiyun. Wang Meng memiliki tubuh yang kokoh dan mengenakan baju besi yang beratnya seribu jin. Dia berdiri di belakang seekor harimau bersisik yang sebesar gunung kecil dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Lebih dari 30 budak di belakangnya ketakutan dan tidak berani bertindak gegabuh. Sementara itu, pakaian Liu Kin Seng jauh lebih rapi. Dia mengendarai kilin sambil mengenakan jubah ilmiah putih. Dia melambaikan kipas bulu di tangannya dan, dari waktu ke waktu, dia akan membelai janggut di dagunya. Dengan senyum licik, dia menatap tembok kota yang menjulang tinggi di kejauhan dan sambil tersenyum berkata, ini akan merepotkan. Tatapan Feng Feiyun juga diarahkan ke tembok kota. Putra iblis jahat, kura-kura pengecut. Aliansi pembunuh jahat, butianya, ada di sini untuk dengan hormat menunggu kedatangan kura-kura hebat. Ada sebaris kata yang tertulis di tembok kota kuno Firebacon City. Bahkan jika seseorang berdiri 10 mil jauhnya, mereka masih dapat melihat kata-kata itu dengan jelas. Tintanya masih segar, jadi jelas baru ditulis beberapa hari terakhir. Setelah butianya mengetahui tentang kemunculan Feng Feiyun di Firebacon City, dia langsung bergegas ke sini. Setelah menghabiskan tujuh rusadewa, dia akhirnya memasuki kota lima hari yang lalu. Namun, saat dia sampai di kota, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Feng Feiyun, jadi dia memikirkan langkah kotor ini untuk memprovokasi Feng Feiyun untuk keluar. Butianya duduk bersila di atas tembok kota selama lima hari tanpa bergerak. Ada spanduk hitam di sebelahnya yang dipenuhi dengan cahaya roh dan aura hitam yang membubung ke langit. Dia sangat yakin bahwa jika Feng Feiyun melihat kata-kata di tembok kota, dia pasti akan menonjol dan melawannya. Angin kencang di ketinggian tidak hanya mengacak-acak rambut panjang butianya, tetapi juga menyebabkan bendera berkibar. Ledakan. Sebuah kereta perunggu melaju dari hutan belantara, diikuti oleh tiga gerobak kayu yang membawa barang-barang dan lebih dari tiga puluh budak dengan rantai besi dan belenggu di kaki mereka. Seorang pria kekar yang mengenakan baju besi sedang menunggangi serangga bersisik besar, mengayunkan cambuk setebal lengan untuk mendorong para budak ke depan, meneriaki mereka untuk bergerak maju dengan cepat. Butianya terkejut dan membuka matanya yang bersemangat dengan sedikit rasa jijik. Dia tahu bahwa itu adalah murid muda dari klan tertentu yang berpergian. Dia sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti ini. Belum lagi lebih dari tiga puluh budak, dia bahkan melihat orang bepergian dengan ribuan budak untuk memamerkan kekayaan mereka. Playboy kaya semacam ini dari benteng perbatasan kecil tidak layak untuk diperhatikan. Haha! Sungguh lelucon, seseorang benar-benar berani mengatakan tanpa malu-malu bahwa Feng Fei Yun adalah seorang pengecut. Jika dia benar-benar muncul, saya khawatir dia akan memukul seseorang hingga jatuh dan membuat mereka memohon belas kasihan. Di bawah, kereta perunggu berhenti dan tawa mengejek datang dari dalam. Butianya mencibir dan berkata, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Bagaimana mungkin aku tidak tahu nama besar dari murid tertua gerbang keabadian pertama, butianya. Gerbang keabadian surga pertama dapat dianggap sebagai sekte besar dengan warisan seribu tahun, sebanding dengan gerbang keabadian pengembangan besar dan gerbang Valet Cloud Grotto namun, pada generasi ini, gerbang abadi surga pertama kekurangan bakat, dan mereka bahkan tidak memiliki satu pun jenius yang menentang surga. Sangat sedih, sangat sedih. Feng Fei Yun sengaja mengejek. Gerbang abadi surga pertama, gerbang abadi pembangunan agung, dan gua awan Valet dikenal sebagai tiga pilar dunia kultifasi prefektur Grand Selatan. Mereka telah berada di sekte tersebut selama lebih dari seribu tahun, dan mereka memiliki landasan yang dalam dengan lebih dari satu juta murid. Pengaruh mereka sebanding dengan klan teratas di prefektur Grand Selatan. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tidak akan berani dengan santai memfitnah gerbang surga pertama. Karena pihak lain tahu bahwa dia adalah murid pertama dari gerbang surga pertama, namun dia masih berani mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu, jelas bahwa identitasnya tidak biasa. Ternyata dia salah. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak keluar dari kereta perunggu? Mata butianya mengumpulkan kilau ilahi saat pupilnya mulai bergerak seperti dua pusaran yang dalam. Aku bukan siapa-siapa, bagaimana aku bisa masuk ke mata butianya? Feng Feiyun menjawab. Maka aku harus secara pribadi mengundangmu keluar. Mata butianya menembakkan dua sinar cahaya seperti dua komet hitam yang turun dari langit. Feng Feiyun masih duduk di dalam kereta perunggu. Jarinya memancarkan cahaya terang karena semua uap air dalam radius 10 mil dimobilisasi olehnya. Kabut putih yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Seni air gelap. Dengan ujung jarinya, aliran uap air yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi ular dan terjalin bersama untuk membentuk semburan seni sihir. Ledakan. Seni air gelap sangat menakutkan. Itu secara langsung menghancurkan Heaven Piercing Celestial Gaze milik butianya. Kekuatannya tidak berkurang sama sekali karena bentrok dengan butianya yang sedang duduk bersila di dinding. Telapak tangan butianya tertusuk oleh Darkwater Art, meninggalkan empat luka berdarah. Butianya mundur sembilan zang dan hampir jatuh dari tembok kota. Lengannya berlumuran darah, tetapi keinginannya untuk bertarung tidak melemah sama sekali. Dia berteriak, kamu tidak bisa menjadi siapa-siapa. Butianya, kamu terlalu sombong. Dunia kultivasi terlalu besar, dan ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Lebih baik sedikit lebih pendiam. Feng Feiyun tidak ingin membuang waktu bersamanya lagi. Dia melepaskan serangan telapak tangan untuk menghapus garis kata-kata di dinding, lalu dia memerintahkan, ayo pergi. Wang Meng, yang berdiri di punggung harimau bersisik, menunjukkan gigi depannya yang besar dan menyeringai pada butianya. Kemudian, dia bergegas ke depan konvoy dan dengan cepat memasuki Fire Bacon City. Untuk pergi ke pagodawan siang, seseorang harus melewati Fire Bacon City. Masuk dari gerbang selatan dan keluar dari gerbang utara. Sepanjang jalan ke utara, melintasi seluruh prefektur Grand Soutran, akan membutuhkan perjalanan lebih dari 200 ribu mil. Hus-hus. Dua lampu ungu terbang keluar dari kota dan mendarat di atas tembok. Mereka adalah dua jenius yang menantang surga dari Valet Cloud Grotto, Zichuan dan Ziching. Kakak Bu, tadi aku merasakan gerakan aneh di energi dunia. Apa yang terjadi? Zichuan bertanya. Butianya menyalurkan energi rohnya untuk menyembuhkan luka di lengannya. Namun, keempat luka ini diserang oleh Blackwater Key, sehingga proses penyembuhannya sangat lambat. Dia hanya bisa menghentikan pendarahan. Seni roh yang aneh, dan kekuatan penghancurnya benar-benar terlalu menakutkan. Butianya memandangi konvoy yang telah memasuki Fire Bacon City dan berkata dengan tatapan yang dalam, sebelumnya, saya bertemu dengan orang misterius. Kultivasinya tidak di bawah saya, jadi saya lengah dan terluka olehnya dalam satu gerakan. Fire Bacon City benar-benar tempat dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Zichuan dan Ziching saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Butianya adalah murid pertama dari gerbang abadi surga pertama, dan dia juga seorang jenius yang menentang surga. Satu orang dan satu spandu, dia menyerbu ke kota jahat dan berperang melawan sembilan langit. Dia membantai semua pembudidaya jahat di kota dan menjadi terkenal dari pertempuran yang satu ini. Butianya jelas seorang jenius kontemporer. Saudara dan saudari junior yang tak terhitung jumlahnya di gerbang abadi surga pertama memandangnya sebagai idola seperti dewa. Dia sama sekali tidak seburuk godaan Feng Feiyun. Kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Zichuan dan Ziching. Aku sudah bertanya-tanya tentang saudara bu. Sepuluh hari yang lalu, seseorang melihat Feng Feiyun membawa nonaji di kota suar api, lalu mereka benar-benar menghilang. Ziching memiliki mata cerah dan gigi putih. Dia mengenakan jubah daois ungu dan memiliki pesona abadi. Butianya dengan erat mengepalkan tinjunya dengan kilatan dingin di matanya, ini Feng Feiyun lagi. Jika dia berani menyentuh sehelai rambut di kepala Chang Yue, maka aku akan menggiling tulangnya menjadi debu. Butianya adalah tunangan Jichang Yue. Butianya benar-benar kuat, aku sudah mengejutkannya, tapi aku hanya bisa melukainya dengan ringan. Feng Feiyun sedang duduk di dalam gerbong perunggu dan memurnikan kabut hitam di telapak tangannya. Meskipun dia melukai butianya sebelumnya, garis keturunannya juga diserang oleh tatapan bintang penusuk surga butianya. Namun, garis keturunannya memancarkan cahaya kemasan yang bergerak seperti laut dan dengan cepat melarutkan kekuatan tatapan bintang penusuk surga. Jika butianya mengeluarkan Grand Wind Banner, maka dia akan mengalahkanmu dalam sepuluh gerakan. Jichang Yue berdiri di sudut dan berkata dengan dingin. Sayangnya, kita sudah meninggalkan Fire Bacon City. Aku khawatir si bodoh itu masih duduk di atas menara pengawas, hehehe. Feng Feiyun tidak membantah kata-kata Jichang Yue, tapi bukan berarti dia lebih lemah dari butianya. Jika mereka benar-benar bertarung, maka Feng Feiyun 70 persen yakin dia bisa menang. Untungnya, Feng Feiyun tidak tahu bahwa butianya adalah tunangan Jichang Yue. Jika dia tahu, maka dia akan bertarung dengan baik dengan butianya sebelum meninggalkan Fire Bacon City. Kecantikan Jichang Yue sudah cukup untuk menjatuhkan kota, tetapi jauh di dalam matanya, ada sedikit kekhawatiran. Jika dia tinggal di sebelah bajingan Feng Feiyun ini, maka cepat atau lambat, dia akan kehilangan kesuciannya. Dia harus menemukan cara untuk menghubungi butianya dan memintanya datang menyelamatkannya. Mengerti. Jichang Yue diam-diam mencubit jarinya yang seperti giok dan membuat luka kecil. Tetesan darah menetes dari jarinya dan meluncur ke tanah dari celah gerbong perunggu. Jichang Yue adalah keturunan langsung dari klan Ji, jadi darahnya mewarisi segel kuno dan khusus klan Ji. Selama seseorang adalah seorang kultifator, mereka akan dapat menentukan dari klan mana mereka berasal berdasarkan darah mereka. Bos ketiga dapat menentukan bahwa Feng Feiyun adalah keturunan klan Feng berdasarkan darahnya. Selama butianya menemukan bekas darah di tanah, maka dia pasti akan mengejar mereka. Bab 165. Rusa Dewa menarik kereta perunggu ke arah utara. Ada Swift Wind Talisman di belakang Rusa Ilahi. Itu adalah jimat peringkat pertama yang memungkinkannya melakukan perjalanan 8000 mil dalam satu hari. Tiga hari kemudian, kelompok Feng Feiyun berada lebih dari 20.000 mil jauhnya dari punggungan Dewa Harimau dan memasuki pegunungan 100 pegunungan. Feng Feiyun sengaja menghindari Xiao Nuolan dan ingin meninggalkan prefektur Grand Southern secepat mungkin, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan. Dia hanya berhenti selama beberapa jam di tengah malam untuk membiarkan Rusa Ilahi beristirahat. Setelah lima hari perjalanan sejauh puluhan ribu mil, mereka meninggalkan perbatasan selatan dan memasuki pedalaman prefektur Grand Selatan. Namun, semakin sedikit orang, itu sangat aneh. Ada awan merah di langit seperti bunga peoni yang terbakar. Bos, ada yang tidak beres. Ah, mengapa saya memiliki firasat buruk? Mungkinkah pasukan mayat kuno wanita jahat telah menyerang Kabupaten Trinity? Liu Qin Seng mengendarai punggung kilin dengan sepasang mata bijak yang menatap ke langit. Dia memandang matahari terbenam seolah diwarnai merah oleh darah. Untuk menghindari pasukan mayat kuno, Feng Feiyun secara khusus menyuruh mereka mengambil jalan memutar di sekitar Kabupaten Trinity. Dia tidak keberatan berjalan beberapa ribu mil karena dia tidak ingin bertemu dengan mayat biksu kuno yang menakutkan itu. Feng Feiyun menyingkirkan volume 8 seni di tangannya. Kultivasi hari ini membuat seni air hitamnya semakin sempurna, dan dia mulai fokus pada seni api merah. Air 1, Api 2, Kayu 3, Logam 4, Bumi 5 Jika kekuatan Minor Cheng Art dibagi menjadi 15 bagian, maka Darkwater Art hanya menempati 1 bagian, Crimson Fire Art menempati 2 bagian, Greenwood Art menempati 3 bagian, Platinum Metal Art menempati 4 bagian, dan Yellow Seni Bumi akan menempati 5. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Crimson Fire Art dua kali lipat dari Darkwater Art, tetapi tingkat kesulitan kultivasi juga menjadi dua kali lipat. Feng Feiyun menghabiskan beberapa hari, tetapi dia masih belum bisa mencapai kekuatan sebenarnya. Aku juga merasakan aura menakutkan muncul dari utara dan melahap langit. Feng Feiyun turun dari gerbong perunggu. Kedua saudara perempuan dari keluarga Ji itu seperti sepasang pelayan kecil yang mengikuti di belakangnya. Mata lebih dari 30 budak di belakang kereta menyala. Mereka benar-benar terlalu cantik, seperti Dewi. Papa. Wang Meng mencambuk para budak dengan cambuk sepanjang 9 meter dan meraung, apa yang kamu lihat? Jika kamu terus melihat, aku akan mencongkel matamu. Sinar matahari terakhir juga jatuh di puncak gunung. Yang tersisa hanyalah matahari terbenam merah yang semakin terang, seperti awan darah yang melonjak. Angin dingin melolong, menambahkan sedikit aura jahat. Kita akan berkemah di sini malam ini dan ekstra waspada. Aku terus merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasi kita dari belakang. Mata Feng Feiyun mengamati hutan lebat di belakangnya seolah sedang mencari sesuatu. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir merasakan perasaan yang menakutkan. Pada saat yang sama, mereka menoleh untuk melihat. Mungkinkah mereka telah menjadi sasaran beberapa makhluk? Lebih dari 30 budak compang kemping. Meskipun mereka memiliki jimat angin kuat di tubuh mereka, kekuatan fisik mereka tidak bisa dibandingkan dengan pembudidaya. Mereka masih kelelahan. Setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun, mereka segera menghela nafas lega. Ada yang mulai mendirikan tenda, ada yang mengumpulkan kayu bakar, ada yang menyiapkan makan malam, ini adalah tugas para budak. Aku merasa malam ini tidak akan damai. Wang Meng, Liu Kin Seng, kalian berdua hati-hati. Aku akan maju dan mengintai. Feng Feiyun berkata kepada mereka berdua. Kemudian, dia membawa kedua saudara perempuan dari keluarga Ji dan menunggangi punggung harimau bersisik. Mereka membubung ke langit dan menempuh jarak puluhan mil dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, sebuah kota kecil muncul di bawah mereka. Harimau bersisik menukik ke bawah dan mendarat di pintu masuk kota. Aneh, tidak ada orang di sini. Ada ratusan keluarga di kota ini, tapi anehnya sepi. Tidak ada satu orang pun, tidak ada orang hidup, tidak ada orang mati. Jelas bahwa seluruh kota telah pindah. Melihat jejak yang tertinggal, mereka seharusnya sudah pergi dalam tiga hari. Ditambah lagi, mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tidak membawa banyak barang. Apa yang terjadi yang membuat semua orang lari menyelamatkan diri dengan terburu-buru? Guk-guk, seekor anjing kotor sedang berjongkok di jalan yang panjang, tampak sangat putus asa. Matahari terbenam di cakrawala membentang bayangannya. Musim gugur akan datang, angin bertiup, dan daun-daun kuning mulai berguguran dari pohon payung di pintu masuk kota. Pergi. Feng Feiyun berbalik dan terbang kembali ke punggung harimau bersisik, berdiri di atas kepalanya yang seperti harimau. Para suster dari keluarga Ji juga sepertinya merasakan suasana yang menindas. Itu terlalu aneh. Bahkan Ji Xiaonu, yang selalu suka melawan Feng Feiyun, terdiam saat ini. Harimau bersisik terus terbang ke depan dan menemui beberapa kota kecil lagi. Semua orang juga melarikan diri. Keheningan yang mematikan itu menakutkan, bahkan suara binatang dan burung pun tidak terdengar. Langit semakin gelap dan semakin gelap. Ledakan. Tepat ketika Feng Feiyun hendak kembali, tiba-tiba, kabut hitam mayat keluar dari gunung gelap di bawah seperti tsunami. Feng Feiyun dengan dingin mendengus dan memadatkan cahaya hitam di jarinya. Teknik air gelap langsung terbang keluar dan menembus kabut mayat, menyerang balik. Ceritan yang mengental darah terdengar, seperti lolongan hantu yang ganas. Feng Feiyun melompat turun dari punggung harimau bersisik dengan saudara perempuan dari keluarga Ji tepat di belakangnya. Ini adalah satu-satunya, makhluk hidup, yang mereka temui di sepanjang jalan, jadi mereka tentu saja tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Suara mendesing. Bayangan hitam melintas di depan mata Feng Feiyun. Dengan satu langkah, ia menempuh jarak puluhan meter. Tubuhnya tertutup kabut hitam dan rambut mayat hitam. Feng Feiyun bahkan lebih cepat. Dia menendang pohon terdekat yang setebal mangkuk dan menerbangkannya. Itu seperti anak panah raksasa yang meninggalkan busurnya dan mengenai bagian belakang bayangan hitam. Ledakan. Bayangan hitam itu terhempas dan jatuh ke tanah setelah terluka lagi. Suara mendesing. Tubuh Feng Feiyun sepertinya telah berteleportasi dan muncul di depan bayangan hitam dalam sekejap mata. Dia menggunakan satu kaki untuk berdiri di atasnya. Itu masih berjuang sambil mengeluarkan jeritan hantu. Jenazah mayat transformasi pertama. Api merah samar mengembun di atas jari Feng Feiyun. Gelombang cahaya merah berkumpul di ujung jarinya. Seni api merah. Meskipun Feng Feiyun hanya mempelajari dasar-dasar seni api crimson, tidak masalah untuk menggunakannya untuk menghancurkan energi jahat dari kejahatan mayat transformasi pertama. Rambut hitam pada mayat di tanah mulai terbakar dan berubah menjadi abu hitam, memperlihatkan mayat manusia di bawahnya. Rambut mayat itu terbakar dan sebagian besar energinya hilang. Itu perlahan merosot ke tanah. Kulitnya masih utuh, dan organnya belum membusuk. Sepertinya ini adalah mayat baru yang baru mengalami transformasi tiga hari yang lalu. Jumlah energi darah dan jiwa yang diserapnya terlalu sedikit, tak heran kenapa begitu lemah. Setelah mengembangkan volume delapan seni, Feng Feiyun memiliki pemahaman tertentu tentang tiga kejahatan dunia yang dan tiga kejahatan dunia yin. Mendesis. Tiba-tiba, mayat di tanah menembakkan dua sinar hitam dari matanya. Mereka menembus awan dan meledak seperti dua kembang api. Ini adalah mata dari dua mayat. Mayat di tanah juga meledak menjadi darah dan nanah. Untungnya, Feng Feiyun dengan cepat mundur atau dia akan berlumuran darah. Ledakan mata mayat jahat adalah sinyal untuk mayat di sekitarnya. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian, akan ada mayat yang sangat kuat datang, bahkan mungkin mayat berusia seribu tahun. Ji Sinu dan Ji Xiaonu mengejar mereka. Feiyun melihat ke arah kegelapan dan mendengar beberapa suara angin kencang bersamaan dengan tangisan mayat yang memekakkan telinga. Daun-daun bergetar dan tanah mulai bergetar. Energi mayat yang sangat kuat. Feng Feiyun tahu bahwa dia tidak bisa pergi, jadi dia mengambil langkah ke samping dan melindungi saudari keluarga Ji di belakangnya. Bab 166. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Deru angin menjadi lebih kuat karena semua pohon kuno mulai bergetar dan bergetar. Di tanah, lapisan tipis kabut gelap diam-diam bergerak maju. Mendesis. Petik 2. Tanpa peringatan apapun, mayat jahat dengan rambut di sekujur tubuhnya ditendang keluar dari tanaman merambat berduri. Itu memiliki sepasang mata merah seperti gorila yang ditutupi kulit hitam. Itu adalah mayat manusia, tapi karena tubuhnya telah membesar, kulitnya ditutupi rambut hitam panjang. Itu sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Ji Xiaonu menarik busurnya dan mengeluarkan anak panah. Reaksinya sangat cepat saat mata panah memancarkan cahaya terang. Suara mendesing. Itu berubah menjadi ular roh biru yang terbang ke depan. Busur besi ini adalah tingkat life-thracer, dan mata panahnya juga terbuat dari besi halus terbaik. Setelah ditembakkan, itu bisa menghancurkan pertahanan fisik dari kultifator pangkalan dewa awal, tapi panah ini tidak bisa melukai jahat mayat ini sedikitpun. Rambut hitam panjang bahkan lebih keras dari baju besi. Seolah-olah mayat jahat mengenakan baju besi lembut. Mata panah menciptakan percikan api pada rambut dan dibelokkan. Panah menembus pohon mepel yang dikelilingi oleh satu orang. Ledakan. Pohon mepel meledak menjadi serbuk gergaji di tanah. Mayat jahat dengan marah meraung dengan mata merah dan bergegas ke depan Ji Xiaonu. Meskipun kultifasi Ji Xiaonu tidak rendah, pengalaman tempurnya benar-benar berantakan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sambil melihat mayat jahat yang ganas dan menakutkan ini. Dia hanya bisa terus mundur dan hampir jatuh ke tanah. Bam! Tinju Feng Feiyun diselimuti cahaya kemasan saat dia meninju mayat jahat 10 kaki jauhnya ke dalam hutan. Itu segera merangkak kembali, jelas bahwa telapak tangan Feng Feiyun tidak melukainya. Tinju Feng Feiyun membawa sedikit rasa sakit saat dia meratapi pertahanan luar biasa dari mayat jahat. Itu hanya kejahatan mayat transformasi pertama, tetapi pertahanan rambutnya sebanding dengan pembudidaya pangkalan Dewa Puncak. Hanya seni rahasia dari Master Pencari Harta Karun yang bisa menahan makhluk jahat ini. Misalnya, seni api merah tua dari volume 8 seni secara khusus digunakan untuk menahan kejahatan mayat. Master Pencari Harta Karun lainnya secara alami memiliki seni rahasia mereka sendiri. Desir, 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 desir. Dalam sekejap mata, tujuh lagi mayat jahat dengan rambut hitam keluar dari semak-semak. Termasuk yang sebelumnya, sekarang ada delapan orang. Delapan pasang mata merah darah menatap kelompok Feng Feiyun. Tatapan mereka bahkan lebih menakutkan daripada tatapan binatang buas. Meskipun Ji Xiaonu dan Ji Sinu adalah abnormalitas, pada akhirnya mereka tetaplah perempuan. Keberanian mereka tidak sebesar Feng Feiyun, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk mendekati Feng Feiyun seolah-olah dia adalah pilar pendukung mereka. Delapan mayat transformasi pertama muncul pada saat yang sama, dan energi mayat mereka juga tidak setebal itu, jelas mayat baru. Bahkan jika mereka digigit sampai mati oleh racun mayat, hanya satu dari seribu yang bisa berubah menjadi mayat yang ganas. Sisanya akan berubah menjadi mayat dan membusuk menjadi debu. Delapan mayat yang muncul pada saat yang sama berarti setidaknya delapan ribu orang telah meninggal karena mayat lainnya. Sepertinya pasukan mayat kuno wanita jahat telah benar-benar mencapai lokasi tiga keajaiban muda. Tanah berguncang keras saat delapan mayat itu bergegas maju pada saat bersamaan. Cakar hitam mereka memancarkan api berpendar. Energi mayat yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan memenuhi seluruh gunung gelap. Itu sangat padat sehingga langit dan bumi kehilangan warnanya. Bahkan cahaya bulan ditelan. Seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan wajah mereka, dan satu-satunya hal yang bisa didengar adalah jeritan mayat yang menusuk tulang. Feng Feiyun memadatkan teknik rohnya dan menunjuk ke tanah. Api merah tua yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan membubung lurus ke atas. Sesaat kemudian, setengah dari Dark Mountain tersulut. Delapan mayat itu seperti delapan lentera berlarian sementara tangisan sedih mereka tidak berhenti untuk waktu yang lama. Api menembus kabut mayat dan menerangi langit malam. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seluruh gunung terbakar. Luf. Sinar cahaya yang menakutkan turun dari gunung yang jauh. Jaraknya lebih dari 30 mil dari Dark Mountain, tetapi dalam sekejap mata, itu muncul di belakang Feng Feiyun. Satu cakar meninggalkan luka sepanjang satu kaki di punggung Feng Feiyun. Itu sangat dalam sehingga orang bisa melihat tulang punggungnya. Mayat jahat ke sembilan. Darah emas menetes dari punggung Feng Feiyun. Darah ini membawa energi mayat yang kental dengan asap hitam. Racun mayat mengalir ke darah Feng Feiyun. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang telah mengalami transformasi kedua. Kecepatannya hampir sebanding dengan gadbes pencapaian besar, jadi Feng Feiyun terluka karenanya. Bam! Cincin roh tak terbatas terbang keluar dan mengaktifkan kekuatan harta karun rohnya untuk menerbangkan kejahatan mayat transformasi kedua yang tiba-tiba datang. Meskipun Feng Feiyun disergap dan terluka, niat bertarungnya bangkit. Dia menyingkirkan cincin itu dan berbalik untuk menyerang lagi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan umus saat dia memegang cincin di tangannya dan bertukar lebih dari 100 pukulan dengan transformasi kedua course evil ini. Pertempuran itu secepat kilat saat suara pertempuran mengguncang langit. Cahaya pembunuh hitam mengelilingi satu mayat dan satu orang. Transformasi kedua course evil ini telah menumpahkan semua rambut mayatnya dan mengolahnya ke tingkat yang tidak bisa dihancurkan. Dengan seni api merah Feng Feiyun saat ini, dia pada dasarnya tidak bisa melukainya. Transformasi pertama itu mudah. Dari seribu mayat yang terinfeksi racun mayat, hanya satu yang bisa membebaskan diri. Namun, sangat sulit bagi course evil untuk menyelesaikan transformasi kedua. Mungkin bahkan satu dari sepuluh ribu mayat jahat tidak akan mampu melakukannya. Ini tidak hanya membutuhkan energi darah dan jiwa dalam jumlah besar sebagai fondasinya, tetapi juga membutuhkan beberapa bahan surgawi khusus sebagai primernya. Itu juga membutuhkan tanah mayat khusus sebagai media, dan cuaca khusus sebagai kondisi tambahan. Karena itu, hanya mayat jahat yang benar-benar berbakat yang dapat menyelesaikan transformasi mayat kedua dan menumbuhkan tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan kejahatan mayat transformasi kedua juga sangat menakutkan. Sebelumnya, kultivasi Dongfang Jingyue sangat tinggi, dan dia juga memiliki cermin roh haotian, tetapi dia masih terluka para oleh dua mayat biksu kuno transformasi kedua, dan dia hampir mati. Ledakan. Feng Feiyun mundur dengan kedua tinjunya berlumuran darah. Beberapa adalah darahnya sendiri, dan beberapa adalah darah dari transformasi kedua course evil. Terlalu kuat, terlalu menakutkan. Tinju Feng Feiyun dibungkus oleh kekuatan harta karun roh, tetapi mereka tidak dapat mematahkan pertahanan mayat itu. Mereka hanya bisa berjuang untuk seri. Ini adalah mayat jahat yang baru saja menyelesaikan transformasi keduanya. Kekuatannya kira-kira setara dengan kekuatan enam kilin, dan dapat dianggap paling lemah di antara mayat jahat transformasi kedua. Kekuatan enam kilin setara dengan 320 ribu jin. Banyak pembudidaya pangkalan Dewa Puncak tidak dapat melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Punggungmu terluka, dan telah diserang oleh racun mayat. Aku akan bertarung untukmu. Ji Sinu melihat luka yang mengejutkan di punggung Feng Feiyun dan berjalan maju. Lengannya yang ramping seperti batu giok berubah menjadi safir biru tua dan transparan. Lima jari ramping dan ramping seperti batu giok menjulur dengan lima kuku yang setajam pedang. Kukunya masih biru dan berkilau seperti batu giok, tapi membawa aura dingin dan menyeramkan. Dengan seorang pria di sini, seorang wanita tidak perlu mengambil tindakan. Minggir Feng Feiyun memiliki istana mayat transformasi keempat korsifel di dalam tubuhnya, jadi mengapa dia peduli dengan racun mayat? Itu pada dasarnya tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Selain itu, dia mengembangkan immortal phoenix fisik, sehingga tingkat pemulihan tubuhnya beberapa kali lebih tinggi daripada pembudidaya lain pada level yang sama. Luka di punggungnya sudah sembuh lebih dari setengahnya. Transformasi kedua korsifel memuntahkan gas hitam dari mulutnya dan berubah menjadi aftrimage saat menyerang lagi. Feng Feiyun tidak mundur dan malah maju. Istana mayat wanita jahat dengan cepat beroperasi di dalam dantiannya saat api mayat hijau terbang keluar dari telapak tangannya. Api mayat ini tidak memiliki suhu dan malah agak dingin. Bab 167. Wus! Mayat transformasi kedua sepertinya merasakan aura yang tidak biasa dari nyala api mayat. Itu seperti atasan yang menekan yang lebih rendah, jadi dia berbalik dan lari. Kakinya menginjak tanah dan mayatnya terangkat seperti bola meriam. Itu jatuh puluhan mil jauhnya dan kemudian memantul lagi, menghilang dari pandangan. Benar saja, api mayat dari transformasi keempat cukup efektif melawan mayat-mayat ini. Sepertinya selama saya tidak bertemu Xiao Nuolan, saya tidak perlu takut dengan mayat apapun. Feng Feiyun menemukan manfaat memiliki istana mayat Xiao Nuolan di dantiannya. Feng Feiyun menemukan delapan istana mayat di antara abu. Masing-masing hanya seukuran kepalan tangan dan berbentuk seperti istana dengan pintu tulang berwarna putih. Ini adalah delapan istana mayat yang ditinggalkan oleh delapan mayat transformasi pertama. Mereka adalah inti dari mayat. Rekan Taois, saya bersedia membayar delapan ratus koin emas untuk delapan istana mayat ini. Seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah Taois putih berbicara dari jarak ribuan mil. Tidak lama kemudian, dia turun dari langit menunggangi seekor burung biru berumur 300 tahun. Saya bersedia membayar delapan ribu koin emas. Gadis cantik lain berjubah putih konfusian mengendarai bangau bermahkota merah berusia 400 tahun. Dia tampak seperti peri berjalan di bulan. Gulian Kiu, jika kamu bersedia membayar delapan ribu koin emas, maka aku, Murong Zuo, akan membayar tiga puluh ribu koin emas untuk delapan istana mayat ini. Pemuda lain yang mengenakan jubah Taois putih mengendarai binatang raksasa yang tampak seperti kilin. Dia dengan cepat bergegas melewati pegunungan dan juga tiba. Sosok putih melintasi langit secepat kilat. Orang-orang ini sepertinya berasal dari tempat yang sama karena mereka semua mengenakan jubah Taois putih yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah beberapa dari mereka memiliki kuali, diagram binatang, dan batu roh di dada mereka. Selain itu, jumlah kuali, diagram binatang, dan batu roh semuanya berbeda. Tidak lama kemudian, ada tujuh pemuda dan pemudi mengenakan jubah putih berdiri di depan Feng Feiyun. Mereka semua memiliki hewan eksotis sebagai tunggangan, dan sangat murah hati. Beberapa ribu koin emas sepertinya tidak terlalu berarti bagi mereka. Feng Feiyun menaksir orang-orang muda yang tiba-tiba kehabisan tenaga. Dia menemukan bahwa orang-orang ini semua memiliki penampilan yang bermartabat. Prianya tampan, dan wanitanya cantik. Temperamen mulia semacam ini dipupuk sejak usia muda. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipelajari oleh anak-anak orang kaya baru. Tidak semuanya jenius yang menantang surga, dan bahkan ada beberapa dengan bakat biasa-biasa saja. Namun, tanpa kecuali, semuanya penuh percaya diri. Hanya dengan kekuatan sejati seseorang dapat menunjukkan kepercayaan diri seperti itu. Siapa kalian? Feng Feiyun menjadi waspada dan mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Pagoda Wan Siang, Pangkalan Dewa, Departemen Pandai Besi, Murong Zuo. Pagoda Wan Siang, Yayasan Abadi, Penjinak Binatang, Gulian Kiu. Pagoda Wan Siang, Yayasan Abadi, Penjinak Binatang, Kin Long. Pagoda Wan Siang, Era Pangkalan Dewa, Fakultas Alkimia, Luo Sik Siong. Ketika tujuh pemuda berjubah putih konfusian mengumumkan identitas mereka, mereka memancarkan aura arogansi. Setiap orang memiliki saat-saat kesombongan, tetapi kuncinya adalah apakah mereka memiliki modal untuk menjadi sombong atau tidak. Mereka memiliki modal untuk menjadi sombong karena mereka adalah bagian dari lima guru besar misterius, dan mereka juga murid Pagoda Wan Siang. Salah satu dari dua identitas ini akan dapat memperoleh posisi terhormat di dunia kultivasi. Belum lagi keluarga mereka sendiri sangat termasyur, sehingga masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang bagus. Jadi itu adalah murid dari Pagoda Wan Siang. Feng Feiyun sedikit terkejut. Mengapa para siswa Pagoda Wan Siang datang ke Trinity County di Prefektur Grand Southeran? Pagoda Wan Siang dikenal sebagai tempat suci pembelajaran di seluruh dinasti Jin. Tujuh dari lima Grandmaster misterius berasal dari Pagoda Wan Siang, jadi orang bisa melihat pengaruhnya di dunia kultivasi. Munculnya wanita jahat itu mengejutkan dunia. Sebagai tanah suci para master misterius, Pagoda Wan Siang secara alami tidak dapat mengabaikan masalah ini. Ketujuh siswa dari Pagoda Wan Siang ini secara khusus di sini untuk menyelidiki pergerakan mayat jahat. Mereka selalu ingin membunuh beberapa mayat jahat dan membawa istana mayat mereka kembali ke Pagoda Wan Siang. Baru setelah itu misi mereka dianggap selesai. Namun, kekuatan mayat jahat jauh melebihi harapan mereka. Bahkan kejahatan mayat transformasi pertama tiga kali lebih kuat dari kejahatan mayat transformasi pertama yang mereka temui sebelumnya, jadi mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Mereka akhirnya berhasil mengevakuasi orang-orang dalam radius seribu mil dan memimpin puluhan mayat jahat ke daerah ini. Mereka ingin memisahkan dan menghancurkan mereka, tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk selangkah lebih maju dari mereka dan membakar kedelapan mayat jahat sampai mati serta mengambil istana mayat mereka. Siapapun yang bisa membawa istana mayat kembali ke pagodawan siang akan melakukan perbuatan besar dan akan diberi hadiah besar. Hadiah semacam ini sudah cukup untuk menggoda bahkan orang-orang dengan status mereka, jadi mereka tidak ragu menghabiskan puluhan ribu koin emas untuk membelinya dari Feng Feiyun. Rekan Taois, sebut saja harganya. Aku pasti akan membeli delapan istana mayat ini. Luo Sik Xiong memandang Feng Feiyun dan merasa bahwa Feng Feiyun hanyalah seorang tuan muda dari sekte abadi yang bepergian dengan dua pelayan cantik. Bahkan jika dia memiliki sedikit kultivasi, dia masih tergoda oleh uang. Luo Sik Xiong sangat yakin bahwa setiap orang memiliki harga untuk mereka, dan bahkan yang paling kaya pun tidak terkecuali. Aku tidak kekurangan uang. Feng Feiyun bermain dengan delapan istana mayat di tangannya dengan senyum tipis. Luo Sik Xiong tidak menyangka pihak lain begitu langsung, menyebabkan dia merasa sedikit malu. Murid lain dari pagoda menertawakan kemalangannya. Ekspresi Luo Sik Xiong menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia mendengus dan menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan botol pil kecil dari saku dadanya dan berkata, ini adalah pil peringkat pertama teratas yang secara pribadi disempurnakan oleh saya, pil penggalangan roh. Satu pil dapat meningkatkan energi roh seseorang selama satu tahun. Anda tidak dapat membelinya bahkan dengan koin emas. Ada tiga pil tersisa di botol ini, lebih dari cukup untuk ditukar dengan delapan istana mayatmu. Enam pemuda berbaju putih lainnya berhenti tertawa dan menatap Luo Sik Xiong dengan heran. Orang ini benar-benar bersedia membayar delapan istana mayat. Dia memang layak menjadi seseorang dengan latar belakang yang hebat. Namun, Feng Feiyun sama sekali tidak peduli dengan spirit rising pil. Dia hanya merasa bahwa orang-orang ini terlalu sombong dan bahkan tidak memandangnya sekalipun. Ini membuat Feng Feiyun sedikit kesal. Jadi bagaimana jika pagoda Wan Siang itu hebat? Jadi bagaimana jika Master Misterius itu hebat? Feng Feiyun benar-benar tidak peduli dengan delapan istana mayat. Dia menatap Luo Sik Xiong sebentar sebelum menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia langsung melemparkan delapan istana mayat ke tanah dan menjadi abu hitam. Dia tidak melihat mereka lagi dan membawa kedua saudara perempuan dari keluarga Ji kembali ke punggung harimau bersisik. Mereka bergegas pergi dan menghilang ke dalam malam. Karena kamu sangat sombong, maka tolong tekuk punggung sombongmu dan ambil delapan istana mayat tulang putih dari tanah. Terlalu sombong, Luo Sik Xiong dengan erat mengepalkan tinjunya dan mengingat tatapan menghina di mata Feng Feiyun ketika dia pergi. Seolah-olah dia memberikan istana mayat kepada mereka sebagai amal. Amal. Selalu mereka yang memberi kepada orang lain. Dia benar-benar ingin bergegas dan memukuli Feng Feiyun. Tidak ada yang pernah berani bersikap tidak hormat padanya. Dia memang sangat sombong ah. Jika bukan karena Tuanmu menyuruh kita untuk tidak menggertak yang lemah kecuali benar-benar diperlukan, aku akan memberinya pelajaran lebih awal untuk memberi tahu dia arti sebenarnya dari hukum rimba. Ekspresi Murong Zuo menjadi dingin. Dia adalah seorang jenius yang menantang surga dan yang terkuat di antara tujuh. Dia telah mencapai pangkalan Dewa Perantara, jadi dia cukup terkenal bahkan di Pagodawan Siang, tempat yang dipenuhi para ahli yang mencapai awan. Ketujuh jenius tidak mengambil inisiatif untuk membungku untuk mengambil delapan istana mayat di tanah. Dengan status mereka yang terhormat, bagaimana mungkin mereka dengan sengaja mengambil sesuatu yang dilempar ke tanah oleh orang lain. Terlalu memalukan. Kita secara pribadi harus pergi membunuh mayat jahat dan mengambil istana mayat untuk melaporkan kembali. Selama kita tidak bertemu dengan transformasi kedua korsifel, maka tidak akan ada bahaya bagi hidup kita. Mata indah Gulian Kiu melirik ke delapan istana mayat untuk terakhir kalinya. Meskipun mereka sangat dekat, dia tidak membungku untuk mengambilnya karena dia merasa sedikit menyesal. Dia merasa bahwa pemuda yang pergi lebih awal sama sekali tidak sederhana. Dia mampu membunuh delapan mayat jahat. Bahkan tujuh dari mereka digabungkan tidak sebaik dia. Jika Murongzuo ingin memberinya pelajaran, maka dia akan diberi pelajaran sebagai gantinya. Bab 168 Skalet Tiger memiliki bentuk harimau hitam, tetapi tubuhnya berkali-kali lebih besar dari harimau. Hanya sayapnya yang bersisik saja sudah cukup untuk menutupi langit dan menghalangi cahaya bulan. Dari waktu ke waktu, itu akan mengeluarkan raungan harimau yang menggetarkan bumi yang bergema di malam bulan Purnama. Feng Fei Yun, yang berdiri di punggung harimau bersisik, tidak memikirkan tujuh murid dari pagoda. Meskipun mereka semua adalah master misterius berbakat dengan status bangsawan, Feng Fei Yun hanya merasa bahwa mereka biasa-biasa saja. Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah Kors E. Fils yang kuat. Meskipun dia memiliki istana mayat wanita jahat dan dapat mengintimidasi mereka sampai tingkat tertentu, jika dia bertemu dengan mayat seribu tahun atau mayat emas mayat, bahkan istana mayat wanita jahat mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Apa yang ingin dilakukan Xiaon Wolan? Mungkinkah dia hanya ingin mengumpulkan energi darah dan jiwa untuk mencapai Feng Fei Yun menghadapi angin malam yang dingin dan menatap langit ke labu. Bulan terang diselimuti kabut berdarah dan berubah menjadi bulan berdarah. Bau darah bercampur di udara dan bertiup ke arahnya dari jauh. Tidak bagus, Wang Meng dan Liu Kin Seng dalam masalah. Dua api muncul di mata Feng Fei Yun saat dia menatap 600 mil jauhnya dan melihat beberapa sosok berkelahi. Energi darah mereka melonjak saat cahaya roh menerangi bagian dunia ini. Raungan Wang Meng menembus langit dan menghancurkan awan di langit. Mereka disergap oleh beberapa ahli tingkat puncak. Basis kultivasi mereka terlalu tinggi. Karena lengah, salah satu lengan Liu Kin Seng dipotong. Lengan yang terputus jatuh ke tanah dan dihancurkan oleh kaki pihak lain. Orang-orang ini telah mengikuti mereka selama beberapa hari. Baru setelah Feng Fei Yun meninggalkan karavan untuk mengintai di depan, mereka tiba-tiba melancarkan serangan. Huff! Kaki Feng Fei Yun dengan keras menginjak punggung Skullet Tiger. Skullet Tiger melolong panjang karena kesakitan dan berlari kembali lebih cepat. Ketika dia masih puluhan mil jauhnya dari karavan, Feng Fei Yun melompat turun dari punggung harimau bersisik dan meluncur di udara untuk bergegas kembali. Apa yang telah terjadi? Feng Fei Yun memandangi bumi yang hangus dan mayat para budak di depannya. Hatinya tenggelam. Dia sudah lama merasakan seseorang mengikutinya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan bergerak kurang dari dua jam setelah dia pergi. Musuh dengan cepat mundur tepat setelah dia kembali. Jelas bahwa ini adalah rencana dan perhitungan yang cermat. Itu jelas bukan pekerjaan mayat yang tidak cerdas. 30 atau lebih budak yang dibawanya semuanya mati. Banyak dari mereka telah meledak dan dihancurkan sampai mati oleh energi spiritual yang kuat. Mereka dimutilasi parah dan tampak seperti 30 atau lebih bakso berdarah. Bahkan penampilan mereka tidak bisa dilihat dengan jelas. Di bawah tekanan seorang kultifator yang kuat, kehidupan orang biasa bahkan lebih rapuh dari semut. Apakah ini unjuk kekuatan? Feng Fei Yun merasa bahwa pihak lain berusaha mengintimidasi dan memperingatkannya. Itu sebabnya dia begitu kejam. Dia ingin menggunakan darah di tanah untuk memperingatkan Feng Fei Yun. Itu saudara pertama butianya dari gerbang surga pertama dan Zee Chuan dan Zee King dari Gua Valet Cloud. Ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan di dada Wang Meng. Itu adalah serangan diam-diam dari Zee King yang menembus punggungnya. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan fakta bahwa pedang itu tidak menembus jantungnya, dia tidak akan selamat. Armor di tubuhnya yang beratnya seribu pon rusak di beberapa tempat. Seluruh tubuhnya berdarah dan wajahnya sangat pucat. Jika Feng Fei Yun terlambat satu langkah, maka dia akan dipotong-potong. Mata Feng Fei Yun menjadi dingin ketika dia berkata, lebih banyak orang jenius yang menentang surga dari aliansi pembunuh jahat. Aku tidak mencari masalah dengan mereka, tetapi mereka datang mengetuk pintuku lebih dulu. Tunggu, bagaimana mereka bertiga tahu kita rute. Ji Chang Yue, dia adalah tunangan butianya. Pasti pelacur itu yang diam-diam memberi tahu mereka. Lengan kiri Liu Qin Seng terpotong di bahu, memperlihatkan tulang belikat putihnya. Dia berbaring di rerumputan dan berkata dengan lemah dengan penampilan lemah yang tidak normal. Wajahnya sangat pucat, dan sekelilingnya berlumuran darah, yang semuanya mengalir keluar dari tubuhnya. Feng Fei Yun berjalan mendekat dan ingin membantunya berdiri. Namun, setelah menyingkirkan rerumputan, dia menemukan bahwa kedua kaki Wang Meng patah menjadi tiga bagian. Pergelangan kaki, lutut, dan pahanya sepertinya telah dipukul berkali-kali. Tulangnya hancur dan dagingnya berubah menjadi lumpur. Tidak hanya lengan kirinya yang putus, tetapi kakinya juga lumpuh. Siapa yang melakukan ini? Feng Fei Yun bertanya sambil menggertakkan giginya. Bu, Bu Tianya. Meskipun Liu Qin Seng dalam keadaan yang menyedihkan dengan darah menetes dari sudut mulutnya, wajahnya yang sedikit tua masih memiliki senyum tipis ketika dia berkata, dia menyuruhku membawakanmu pesan. Dia berkata bahwa dia akan mentraktirmu seperti bagaimana dia memperlakukanku. Dia akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan memberikannya kepada anjing. Ini adalah hasil dari menyentuh tunangannya. Tapi, aku mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati dengan mengenaskan, jadi dia menendang dadaku. Tendangan ini, batuk, batuk, Liu Qin Seng masih memiliki senyum di wajahnya. Feng Fei Yun melihat bahwa dada Wang Meng ambruk dengan setidaknya dua tulang rusuk patah. Darah merah gelap merembes keluar, menyebabkan tangan Feng Fei Yun menjadi sedikit lengket. Wang Meng dan Liu Qin Seng secara alami bukan orang baik, tapi mereka sangat setia padanya. Melihat kekuatan hidup Liu Qin Seng terus terkuras, Feng Fei Yun merasa sangat marah. Dia mengeluarkan tetes terakhir spirit spring water untuk memperpanjang hidup Wang Meng. Ini, tidak ada gunanya. Liu Qin Seng dengan gemetar memegang tangan Feng Fei Yun. Matanya menjadi lebih tak bernyawa saat dia berkata, dan tianku telah hancur. Bahkan mata air roh tidak bisa menyelamatkanku. Tangan Feng Fei Yun meraih dan tian Liu Qin Seng, tapi itu hanya darah segar. Tindakan butiannya terlalu kejam. Bajingan, jari-jari Feng Fei Yun retak karena dikepal begitu erat hingga rambut panjangnya diikat. Ini semua karena aku, kalian terseret ke dalam ini. Mereka semua datang untukku. Feng Fei Yun terdiam untuk waktu yang lama. Dia kemudian menurunkan tubuh Liu Qin Seng sehingga dia bisa merasa sedikit lebih baik. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, maka kamu harus bantu aku. Berbicara, kata Feng Fei Yun. Mata Liu Qin Seng menjadi lebih berubah-ubah dalam hidup. Meskipun dia adalah bandit yang hebat, dia bukan bandit di masa lalu. Hanya karena dia melakukan kesalahan besar maka dia harus melarikan diri ke Firebacon City untuk menghindari musuh-musuhnya. Sebuah cerita perlahan keluar dari mulutnya, saya dulunya adalah salah satu dari delapan belas Heavenly Marquis, ahli strategi dari Heaven Sucking Marquis Mansion, dan saya adalah master kebijaksanaan peringkat ketiga. Namun, saya membuat kesalahan besar. Saya tidak hanya Feng Fei Yun, tetapi Wang Meng dan saudara perempuan keluarga Ji juga mengelilinginya. Mereka tahu bahwa hidup Liu Kin Seng telah berakhir. Ini dia mengenang masa lalu, dan kata-katanya yang sekarat membuat orang lain merasa sedikit sedih. Aku tidur dengan selir kedelapan dari Heaven Sucking Marquis, dan aku bahkan membuatnya hamil. Meskipun wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah, ada secercah cahaya di matanya. Biasanya, setelah mendengar kata-kata yang mengejutkan ini, Feng Fei Yun pasti akan tertawa terbahak-bahak dan menggodanya. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa tertawa tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Siapakah Heaven Sucking Marquis? Dia adalah salah satu dari delapan belas Marquis Surgawi dari dinasti Jin yang saleh dengan 30 juta tentara. Bahkan beberapa klan besar agak takut padanya. Di istana kekaisaran dinasti Jin yang saleh, dia adalah karakter yang bisa mengguncang bumi dengan satu hentakan kakinya, tetapi Liu Kin Seng benar-benar tidur dengan selir kedelapannya. Tak heran mengapa dia harus melarikan diri ke benteng perbatasan selatan. Ini adalah masalah lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya pernah memohon bos ketiga untuk membantu saya menemukan informasi tentang anak itu. Kebenaran bos ketiga mencapai awan, dan dia secara khusus membantu saya melakukan perjalanan ke ibu kota ketuhanan. Dia menemukan bahwa anak tahun itu tidak dieksekusi, dan selir kedelapan juga tidak mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Feiyun tidak bisa mengerti. Untuk karakter seperti Heaven Sucking Marquis, jika dia dijadikan kakol, maka dia pasti akan mengeksekusi selir kedelapan dan anak itu. Haha, status apa yang dimiliki Heaven Sucking Marquis di dinasti Jin yang saleh? Bahkan jika dia tahu tentang skandal ini, dia tidak akan berani mengumumkannya dan hanya akan mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Mendesah. Kali ini, ketika saya pergi ke pagoda Wan Siang, saya ingin diam-diam melihat anak itu sekali untuk melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, dan apakah dia sudah dewasa, tapi tidak ada kesempatan sekarang. Wajah Liu Qin Seng adalah awalnya agak merah, tetapi setelah berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba batuk seteguk darah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Feng Fei Yun, tetapi tidak ada suara yang keluar. Anakmu ada di pagoda Wan Siang. Siapa namanya? Hei, apa yang kamu inginkan dariku? Feng Fei Yun menyesali pengalaman pahitnya. Bagaimana mungkin nyonya seorang markis seperti ahli strategi? Sepertinya ada kisah luar biasa antara dia dan selir kedelapan. Sayangnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang di ambang kematian selalu seperti ini. Mereka ingin berbicara, tetapi mereka tidak bisa. Perasaan ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Seluruh tubuh Liu Kin Seng tegang saat matanya menatap bulan terang di langit. Itu menjadi semakin buram. Dia mengangkat tangannya seolah ingin mengambil sesuatu, tetapi pada akhirnya, itu jatuh tanpa daya ke tanah. Diam, diam. Suasana sunyi ini memenuhi tubuh semua orang. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Liu Kin Seng mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti Feng Fei Yun ke pagoda Wan Siang untuk diam-diam melihat anaknya sendiri. Namun, bahkan langit pun tidak mau mengabulkan permintaan sekecil itu. Dia meninggal dalam perjalanan, dan dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa anaknya atau apakah itu laki-laki atau perempuan. Betapa engganya ini ah. Aku akan membunuh bajingan itu butianya. Mata Wang Meng agak lembab. Kakaknya meninggal dengan mata terbuka lebar, menyebabkan dia sangat marah. Dia mengejarnya, tetapi dia hanya berlari beberapa langkah sebelum tubuhnya yang tinggi jatuh ke tanah. Dia juga terluka parah, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, sulit baginya untuk bangkit dari tanah. Dia ingin berdiri beberapa kali, tetapi dia jatuh lagi. Bab 169 Di celah gunung, angin agak kencang dan menghilangkan bau darah di udara. Itu adalah kuburan pendek baru tanpa batu nisan dan tanpa persembahan. Penggarap abadi tidak abadi. Sebaliknya, penggarap abadi bahkan lebih sengsara ketika mereka mati. Beberapa penggarap abadi yang telah hidup selama ratusan tahun memiliki semua teman dan kerabat mereka meninggal. Mereka sendirian, tulang mereka terkubur di pasir kuning. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengirim mereka pergi. Feng Feiyun secara pribadi menguburkan Liu Kin Seng ke dalam kubur dan juga menyingkirkan lengannya yang patah. Buddha berkata bahwa orang mati harus memiliki tubuh yang utuh agar dapat bereinkarnasi sebagai manusia di kehidupan selanjutnya. Wang Meng terbaring di tanah dengan sepasang mata sebesar lonceng perunggu. Ada ekspresi yang rumit dengan kesedihan dan juga kebencian. Kultifasi Wang Meng dan Liu Kin Seng tidak buruk dan telah mencapai pangkalan Dewa Puncak. Kecakapan pertempuran mereka tidak jauh lebih lemah dari para jenius yang menentang surga seperti Zichuan dan Ziking. Jika bukan karena serangan diam-diam mereka, bahkan jika Wang Meng dan Liu Kin Seng tidak bisa menang, mereka masih bisa bertahan. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa dan memasuki kereta perunggu. Jichang Yue memang telah diselamatkan, tetapi jelas bahwa kunci naga 8 vena di tubuhnya tidak dibuka. Ini sebenarnya darah. Feng Feiyun menemukan darah kering di celah kereta perunggu dan tahu bahwa Jichang Yue menggunakan darahnya sendiri untuk menghubungi kelompok butianya. Untuk klan seperti Klan Ji, Qin, dan Feng yang merupakan hegemon prefektur Grand Selatan, leluhur pendiri klan ini semuanya adalah karakter hebat yang namanya mengguncang seluruh generasi. Orang-orang ini telah mengembangkan garis keturunan mereka ke tingkat yang sangat tinggi dan mampu mewariskan garis keturunan yang sangat baik kepada keturunan mereka. Darah mereka mengandung aura unik dan kuno, yang juga dikenal sebagai tanda garis darah klan. Klan teratas memiliki jutaan atau bahkan puluhan juta murid, dan mereka menggunakan tanda garis darah di tubuh mereka untuk menentukan apakah mereka adalah keturunan langsung dari klan tersebut. Klan Ji dan sekolah abadi surga pertama memiliki aliansi pernikahan. Ji Chang Yue adalah anak roh kematian dari klan Ji sementara butianya adalah murid pertama sekolah abadi surga pertama. Keduanya jenius yang menentang surga dari generasi muda, jadi pernikahan mereka juga merupakan aliansi pernikahan antara Ji Klan dan First Heaven Immortal School. Klan Ji dan gerbang abadi surga pertama adalah dua kekuatan paling kuno di prefektur Grand Selatan. Jika mereka bergabung, mereka akan cukup kuat untuk menekan sekte dan klan lain, dan mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi. Feng Feiyun menyentuh noda darah dengan jarinya, dan jarinya segera ternoda dengan lapisan hitam dan merah. Pandangan Phoenix Surgawi Mata Feng Feiyun menjadi jernih, dan dua bola api muncul di pupil matanya. Mereka melompat ke girangan saat dia menatap noda darah di jarinya. Jika itu orang lain, mereka secara alami tidak akan bisa melihat petunjuk apapun. Lagi pula, komposisi darah setiap orang kira-kira sama. Bahkan orang paling berbakat dengan kualitas darah yang luar biasa dan jejak garis keturunan kuno tidak akan bisa melihatnya. Namun, jejak garis keturunan tersembunyi jauh di dalam asal-usul garis keturunan. Diperlukan alat khusus atau memori dari jejak garis keturunan untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung jejak garis keturunan yang unik atau tidak. Kabut berdarah samar muncul di mata Feng Feiyun. Tampaknya ada bayangan binatang purba berkepala tujuh, tapi tatapan finiks surgawi Feng Feiyun hanya pada tingkat awal, jadi dia pada dasarnya tidak bisa melihat melalui kabut berdarah ini untuk melihat apa jejak garis keturunan jiklan. Tidak perlu melihat, kultifasi leluhur pertama klanji sangat tinggi. Dia telah memurnikan jiwa binatang roh berusia seribu tahun dan menggabungkannya ke dalam garis keturunannya. Itu adalah ular sanca berkepala tujuh, dan itu menjadi jejak garis keturunan-keturunan jiklan. Penyu berbulu mengintip kepalanya yang seputih salju dari dada Feng Feiyun dan menatap noda darah di jari Feng Feiyun dengan matanya yang seukuran kacang polong. Kura-kura yang tidak diketahui asalnya ini tidak tahu apakah ia ingin menempel pada Feng Feiyun atau ingin mengikuti saudara perempuan klanji. Bagaimanapun, orang ini tidak ingin pergi. Feng Feiyun telah melemparkannya ke hutan belantara beberapa kali, tetapi masih bisa mengejar. Sekarang aku tahu jejak garis keturunan jiklan, tidak akan sulit untuk mengejar jiklangyue. Feng Feiyun berkata dengan dingin. Berat, kamu ingin membunuh Jiklangyue untuk balas dendam. Penyu berbulu dengan cepat mengingatkannya, kamu bisa membunuh butianya itu, tetapi kamu tidak bisa menyentuh Jiklangyue. Klanji tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Menyentuh jenius jiklan yang menantang surga akan membawa bencana yang mengerikan. Bencana. Di mata orang luar, gerbang abadi surga pertama dan klanji berada pada level yang sama, jadi mengapa dia bisa membunuh murid pertama gerbang abadi surga pertama tetapi bukan anak roh kematian dari klanji. Kura-kura tua ini pasti menyembunyikan sesuatu lagi. Saya ingin mengambil tindakan. Tangan Feng Feiyun berlumuran darah Jiklangyue. Jari-jarinya membentuk segel untuk Crimson Fire Art dan menyulut darah. Kabut darah yang tak terlihat melilit jejak garis keturunan ular berkepala tujuh dan terbang menuju arah tertentu di langit. Jejak garis keturunan ini hanya bisa dilihat oleh Heavenly Phoenix Gazze, orang lain tidak akan dapat melihatnya. Saudari Jiklan hanya melihat Feng Feiyun dengan cepat terbang menuju langit malam dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Membunuh seseorang tanpa menunggu satu malam pun. Bahkan jika pihak lain memiliki empat jenius yang menentang surga, Feng Feiyun masih ingin melawan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Feng Feiyun menyembunyikan auranya dan melakukan perjalanan melewati pegunungan seperti hantu. Dia dengan cepat mengejar lebih dari 200 mil dan secara bertahap menemukan jejak manusia, jadi dia menjadi lebih cemas. Tiba-tiba, Feng Feiyun berhenti saat dia mendengar suara air mengalir yang megah. Ternyata itu adalah sungai yang lebarnya lebih dari 10 meter. Permukaan sungai diselimuti kabut dan di bawah sinar bulan tampak seperti sisik perak ular. Mereka ada di seberang sungai. Butianya, Zichuan, dan Ziching sedang duduk di tepi sungai. Di tanah ada pelat bundar selebar 1 meter. Zichuan meletakkan pedang putih pendek yang patah ke piring. Pedang putih yang patah ini adalah harta karun roh yang rusak, tetapi roh dan formasi di dalamnya tidak rusak, sehingga bisa menggunakan kekuatan harta karun roh tingkat pertama. Meskipun itu hanya kekuatan harta karun roh tingkat pertama, itu masih cukup menakutkan. Kekuatannya 10 kali lebih besar dari harta karun roh semu. Mereka bertiga menyalurkan energi roh mereka ke piring pada saat yang sama untuk mengaktifkan formasi di dalam pedang putih yang patah itu. Energi roh yang agung melonjak ke langit saat pedang putih yang patah berubah menjadi naga putih yang menebas kunci naga 8 vena di tubuh Jichang Yue. Delapan formasi pada kunci naga 8 vena diaktifkan pada saat yang sama, mengubah rantai hitam pekat menjadi warna merah tua. Rune melayang naik turun pada rantai, bergetar dengan delapan kekuatan berbeda, menyebabkan belati putih mengeluarkan teriakan sedih. Suara mendesing. Pedang putih pendek itu terhempas dan jatuh kembali ke piring sambil terus bergetar. Tiga jenius yang menentang surga merasakan sakit di dada mereka dari kekuatan ini, jadi mereka dengan cepat menarik energi roh mereka. Jichang Yue menderita serangan balik kunci naga 8 vena, sehingga tubuhnya terperangkap lebih erat. Kulit halusnya terasa seperti akan terkoyak, dan sosok cantiknya menjadi sedikit bengkok. Dia tidak bisa menahan tangis lembut. Bahkan harta karun roh yang rusak tidak dapat memecahkan kunci naga 8 vena. Zee Chuan menyesali. Zee King berkata, meskipun kultifasi nonaji tinggi, kekuatan kunci naga 8 vena terlalu kuat. Jika kita tidak membatalkannya, maka saya khawatir dia tidak akan dapat bertahan lebih dari 3 hari sebelum basis dewanya hancur. Dia akan kehilangan semua kultifasinya dan menjadi orang biasa. Diperlukan setidaknya 5 atau 6 hari untuk sampai ke rumah utama klan ji dari sini. Mungkinkah kita hanya bisa melihat energi sumber nonaji menghilang? Iblis ini, Feng Feiyun, terlalu kejam. Mereka mengatakan ini, tetapi mereka tidak ingat bahwa kunci naga 8 vena adalah harta karun klan ji. Tidak peduli seberapa kejamnya Feng Feiyun, mungkinkah dia lebih kejam dari orang-orang klan ji? Ekspresi butianya menjadi suram. Sejak dia menyelamatkan Ji Chang Yue, alisnya tidak pernah rileks. Ji Chang Yue telah diculik oleh Feng Feiyun selama hampir setengah bulan, dan dia bahkan mengikatnya. Feng Feiyun jelas bukan orang yang baik, dan Ji Chang Yue jelas merupakan kecantikan yang menghancurkan kota. Apakah dia akan melakukan sesuatu padanya? Dengan pemikiran ini, hati dao butianya yang awalnya tenang mulai beriak dan akhirnya berubah menjadi lautan badai. Feng Feiyun, butianya tiba-tiba berdiri dengan niat bertarung yang melonjak dan aura pembunuh. Kakak Bu, mau kemana? Zichuan merasakan kekuatan mengerikan dari tubuh butianya. Untuk mengambil kepala Feng Feiyun, butianya memancarkan aura dingin yang menyebabkan ombak di sungai tertutup lapisan es. Ziking mengerutkan alisnya dan bertanya, lalu bagaimana dengan nonaji? Dia bunuh Feng Feiyun dulu. Mata butianya dipenuhi dengan tekat. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Jika Feng Feiyun tidak mati, maka hatinya tidak akan pernah damai. Gelombang setinggi sepuluh meter tiba-tiba muncul di sungai seperti naga air. Kekuatan yang tajam dan agung datang dari sisi lain sungai. Tidak perlu bagimu untuk lari, aku sudah di sini. Di atas sungai, sosok anggun berbaju ungu menunggangi ombak. Dengan setiap langkah, ombak didorong mundur dan berubah menjadi pusaran air. Pendatang baru itu adalah Feng Feiyun. Bab 170. Feng Feiyun, dengan kilatan dingin di matanya, butianya meraum dan melepaskan gelombang energi dari mulutnya seperti angin kencang. Feng Feiyun mengenakan jubah ungu yang cantik saat dia berjalan di atas sungai. Pusaran air yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya, menyebabkan gelombang di permukaan sungai menjadi semakin tinggi. Tidak lama kemudian, dia telah sampai di tengah sungai. Dia berdiri di atas air seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Angin dari sungai menyebabkan pakaiannya berkibar. Zichuan dan Ziking mengungkapkan ekspresi hati-hati. Mereka tidak bisa melupakan adegan Kinzan sekarat di tangan Feng Feiyun, jadi mereka tahu bahwa putra iblis itu tidak kalah kuat dari seorang jenius yang menantang surga. Meskipun mereka berdua adalah jenius yang menentang surga, mereka baru saja mencapai pangkalan dewa perantara baru-baru ini. Kultivasi mereka sedikit lebih lemah dari Kinzan, jadi mereka secara alami sangat waspada terhadap Feng Feiyun. Meskipun Feng Feiyun hanyalah pangkalan dewa awal, dia memiliki harta karun roh di tangannya yang mampu membunuh pangkalan dewa perantara seperti Kinzan. Jika dia tidak mengeluarkan harta karun rohnya, maka tidak ada cara untuk menekannya. Kakak Bu, Feng Feiyun memiliki harta karun roh yang mampu membunuh Kinzan. Zee Chuan mengingatkannya. Bu Tianya juga merupakan pangkalan dewa perantara. Dia telah mengembangkan pangkalan dewanya seukuran jari dan sekeras imut abadi. Dia bisa dianggap sebagai eksistensi teratas di antara pangkalan dewa perantara. Selama dia bisa menumbuhkan niat ilahi, dia akan segera melangkah ke alam puncak Gadbes. Kultivasinya sedikit lebih kuat dari milik Kinzan. Tidak masalah. Untuk menghadapi si jenius jahat ini, aku secara khusus mengambil panji angin besar dari puncak langit pertama. Seharusnya cukup untuk menghentikan harta karun rohnya. Bu Tianya datang dengan persiapan dan tidak takut sama sekali. Kultivasinya satu tingkat kecil lebih tinggi dari Feng Feiyun, dan dia juga memiliki Grand Wind Banner sebagai tamengnya. Membunuh Feng Feiyun semudah membunuh babi atau anjing. Feng Feiyun datang dengan amarah, tapi amarah ini tersembunyi di dalam hatinya. Dengan sikap tenang, dia berkata, saudara bu memang layak menjadi murid pertama gerbang langit abadi pertama. Caramu melakukan sesuatu benar-benar mengagumkan ah. Hari itu di tembok Fire Bacon City, saya salah. Aku salah menilaimu saat itu, atau kamu tidak akan hidup sampai sekarang. Bu Tianya berdiri di bagian sungai yang dangkal dengan kakinya hanya beberapa meter dari air. Namun, tidak peduli seberapa bergolak air itu, tidak bisa mencapai sepatunya dan didorong kembali oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat Feng Feiyun muncul, aura mereka terkunci bersama. Basis dewa seukuran biji-bijian di dalam dantian Feng Feiyun distimulasi oleh aura butianya. Itu berputar dengan cepat dan memancarkan energi roh yang tak ada habisnya. Pangkalan dewa butianya 10 kali lebih besar dari pangkalan Feng Feiyun, tetapi kemurnian energi roh dan spiritualitas pangkalan dewa jauh lebih rendah daripada pangkalan Feng Feiyun. Yang satu adalah kuantitas, dan yang lainnya adalah kualitas. Keduanya jenius tak tertandingi dengan kemauan yang sangat kuat, dan mereka menyembunyikan semua kelemahan mental mereka sejak lama. Yang satu seperti pilar penstabil yang berdiri di tengah sungai besar, sementara yang lain seperti gunung yang tak tergoyahkan yang berada di tepi sungai besar. Keduanya tampak kebal dan kuat tak terlukiskan. Ledakan. Meski mereka belum bertarung, ruang di antara mereka sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Tetesan air memercik dan terkena niat membunuh. Air dan niat membunuh menyatu dan terbang keluar, menembus burung bulbul beberapa ribu meter jauhnya dan menyebabkannya jatuh ke tanah. Suasana menjadi semakin menindas karena udara menjadi lebih kental, membuat orang sulit bernapas. Kultivasi butianya sebenarnya telah mencapai level ini. Paling-paling, dia hanya membutuhkan satu bulan lagi untuk dapat membentuk niat ilahi dan mencapai puncak basis dewa. Zichuan juga orang yang sangat berbakat. Dia dengan susah payah berkultivasi di hutan yang penuh dengan binatang buas selama 10 tahun untuk memahami dao. Bahkan binatang aneh dengan kultivasi 400 tahun telah mati di bawah pedangnya. Dia berpikir bahwa dia sudah menjadi pahlawan di antara generasi muda, tetapi setelah meninggalkan Valet Cloud Groto, dia menemukan bahwa tidak ada kekurangan jenius di dunia ini. Butianya seumuran dengannya, tapi kultivasinya selangkah lebih maju. Ziching adalah kecantikan yang sangat berbakat mengenakan jubah ungu dan emas. Kultivasinya tidak lebih lemah dari Zichuan, jadi dia bertanya, mengapa saya merasa bahwa Feng Feiyun tidak lebih lemah dari butianya. Ketika bakat seseorang mencapai tingkat jenius yang menentang surga, mereka dapat dianggap sebagai penguasa di alam yang sama. Pada tingkat yang sama, para jenius yang menentang surga dapat dengan mudah membunuh pembudidaya lainnya. Namun, jika mereka berdua jenius yang menentang surga pada level yang sama, maka akan ada peluang untuk menentukan pemenangnya, tetapi akan sangat sulit untuk membunuh yang lain. Misalnya, Butianya dan Zichuan sama-sama berada di pangkalan dewa perantara, tetapi yang satu akan menerobos ke puncak pangkalan dewa sementara yang lain baru saja masuk. Secara alami, ada celah besar di antara kultifasi mereka. Butianya mungkin bisa mengalahkan Zichuan, tapi dia sama sekali tidak bisa membunuhnya. Tentu saja, jika dia memiliki senjata yang menentang surga seperti harta karun roh, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Misalnya, Feng Feiyun mampu membunuh pangkalan dewa perantara seperti Qin Zhan dengan kultifasi pangkalan dewa awal. Putra iblis jahat tidak bisa diadili dengan akal sehat. Zichuan mengeluarkan belati putih di tangannya. Ini adalah harta karun roh yang rusak dan dapat mengerahkan satu tingkat kekuatannya. Dia kemudian berkata, Feng Feiyun adalah bawahan wanita jahat. Meskipun dia tidak ada di sini, kita harus mengambil nyawanya malam ini bagaimanapun caranya. Butianya sendiri mungkin tidak dapat membunuh Feng Feiyun, tetapi dengan bantuan dua orang jenius yang menantang surga seperti Zichuan dan Ziking, tidak akan sulit untuk membunuh seorang kultifator pangkalan dewa awal. Feng Feiyun menatap bulan terang di langit. Dia bisa mendengar raungan mayat yang datang dari pegunungan yang jauh, jadi dia mencibir. Sebelumnya, saya mendengar dari seorang teman yang sudah meninggal bahwa Nona Ji adalah tunangan kakak Bu, he he. Mata butianya menyipit saat ekspresi tenangnya menjadi agak dingin. Namun, aku khawatir kakak Bu tidak memahami Nona Ji sebaik aku. Paling tidak, aku memahaminya lebih dari kamu. K.K. Feng Feiyun secara khusus menekankan kata, mengerti. Aura butianya menjadi sedikit kacau. Rasa dingin yang tak tertahankan keluar dari tubuhnya, dan sungai di bawah kakinya mulai membeku. Feng Feiyun tahu bahwa auranya yang sempurna telah benar-benar rusak, jadi dia menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Nona Ji benar-benar cantik di dunia ini. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Ledakan. Mata butianya memerah karena marah seperti singa yang marah. Dia meraung dan bergegas ke depan Feiyun dalam sekejap mata sambil melepaskan tinju yang melepaskan gelombang besar cahaya hitam. Di dalam cahaya misterius, enam hantu kilin raksasa muncul. Langkah pertamanya sudah memiliki kekuatan 320 ribu pon. Dia memang layak menjadi seorang jenius yang menentang surga. Tingkat kekuatan ini telah melampaui banyak pembudidaya pangkalan dewa puncak. Uus. Feng Feiyun sudah siap. Separuh tubuhnya terendam air sampai ke pinggang. Uap air yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tubuhnya dan berubah menjadi gunung kecil penuh es yang menghancurkan kekuatan enam kilin. Benar-benar lelucon, Feng Feiyun saat ini sedang mengolah lima elemen dari volume delapan seni. Seni air hitamnya telah dikembangkan hingga mencapai titik kesempurnaan. Semakin banyak uap air, semakin kuat seni air hitam itu, dan itu akan memiliki lebih banyak variasi serta teknik bertarung yang lebih ganas. Ada uap air dalam jumlah yang tidak ada habisnya di atas sungai. Feng Feiyun melepaskan sembilan seni air hitam berturut-turut. Beberapa berubah menjadi perisai ilahi, beberapa berubah menjadi sangkar air hitam, dan sebagian besar merupakan serangan langsung. Bang, bang, bang. Butianya lengah dan kehilangan sembilan gerakan berturut-turut. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan es yang tebal. Meskipun aura dingin hampir membekukannya, itu membangunkannya. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Feng Feiyun, dan pikirannya hancur. Inilah mengapa dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ledakan. Butianya memecahkan es dan tiba-tiba menginjak permukaan air untuk keluar dari sangkar air hitam. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.